Saudaraku, apakah kamu ingin menggabungkan kekuatan lima elemen? Mendengar gumaman Wang Chen, Hantian mengerutkan alisnya saat ini. Dia menatap Wang Chen dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Ya, menghadapi pertanyaan Hantian, Wang Chen mengangguk. Tempat ini adalah tanah asal mula bumi tebal. Jika kita bisa memadukan energinya, itu akan jauh lebih mudah. Asal bumi yang tebal memiliki kekuatan yang besar. Kekuatan tanah tebal juga merupakan energi yang paling dermawan, dan juga paling mudah untuk digabungkan. Sayangnya tempat ini hanya memiliki kekuatan tanah tebal, tapi tidak ada energi lain. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. Peluang besar ada di hadapannya, namun ia tidak memiliki syarat yang tepat. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak menghela nafas? Hahaha. Mendengar kata-kata Wang Chen, Hantian tertawa terbahak-bahak. Saudaraku, kamu benar. Jika kita dapat memadukan energi di sini, itu akan menjadi sangat sederhana. Kekuatan bumi yang tebal adalah energi terbaik untuk digabungkan. Terutama kekuatan kayu kehidupan. Berbicara tentang ini, wajah Hantian penuh kegembiraan. Saudaraku, tubuhmu sekarang memiliki kekuatan tanah tebal, dan kekuatan tanah tebal sangat murni. Itu adalah fondasi yang bagus. Mulai sekarang, akan lebih mudah bagi Anda untuk menyatu dengan kekuatan bumi yang tebal. Ini adalah aset terbesar kami. Ini adalah manfaat terbesar dari kekuatan tanah tebal. Dengan landasan, apa salahnya jika syaratnya kurang? Akan selalu ada peluang. Sayang sekali Anda telah mengembangkan kekuatan air induk. Bumi menahan air, dan sulit memadukan kedua energi ini. Pokoknya saudara, kamu harus mencobanya nanti. Lagi pula, kekuatan bumi yang tebal bukanlah hal yang biasa. Kata Hantian sambil merenung. Jika Wang Chen telah mengembangkan lima elemen lainnya, menggabungkannya tidak akan menjadi masalah. Sebuah bangunan setinggi 10 ribu zang dibangun dari tanah. Dengan dasar yang baik, apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Sayangnya, yang dikembangkan Wang Chen adalah kekuatan air induk. Itu adalah sesuatu yang Hantian tidak bisa mengerti. Karena bumi dan bumi tidak cocok, mengapa Wang Chen memiliki dua energi ini? Hal ini membuat Hantian menghela nafas. Tidak, saya tidak hanya memiliki sumber kekuatan air dan kekuatan tanah tebal. Namun, saat Hantian menghela nafas, Wang Chen tiba-tiba berkata. Apa? Mendengar kata-kata Wang Chen, tubuh Hantian membeku, matanya melotot. Dia hampir melompat dari tempat duduknya. Kata-kata Wang Chen, merangsang hati Hantian. Lebih dari satu dari lima elemen. Kata-kata Wang Chen mengungkapkan terlalu banyak informasi. Mungkinkah selain kekuatan sumber air dan kekuatan tanah tebal, Wang Chen bersaudara sebenarnya telah menguasai energi lain. Hantian tidak bisa tenang lagi. Menguasai salah satu dari lima elemen. Ini bisa dimengerti. Bagaimanapun, pada tingkat yang murni, seseorang akan mengejar kekuatan lima elemen. Mereka yang memiliki sedikit keberuntungan dan bakat akan memiliki kesempatan untuk memahami salah satu dari lima elemen. Jika seseorang cukup berbakat, mereka akan mampu memahami dua dari lima elemen. Ada pun tiga kekuatan elemen. Ini, Hantian tidak bisa tenang lagi. Jika itu masalahnya, cara dia memandang Wang Chen telah berubah. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, kakak. Aku juga memiliki kekuatan kayu kehidupan. Menghadapi mata aneh Hantian, Wang Chen berkata dengan lembut. Merasa. Mendengar kata-kata Wang Chen, Hantian menghirup udara dingin. Memang. Sesaat kemudian, Hantian tersenyum pahit. Dia memandang Wang Chen, matanya rumit. Saudaraku, kamu bukan manusia biasa. Akhirnya, Hantian hanya bisa menghela nafas, keterkejutannya menghilang. Ini adalah evaluasi terakhir Hantian terhadap Wang Chen. Semakin mereka mengenal satu sama lain, semakin rumit perasaan Hantian. Wang Chen ini seperti awan kabut, sehingga sulit bagi seseorang untuk melihat ke dalam dirinya. Sekilas, Hantian sama sekali tidak peduli dengan Wang Chen. Dia hanyalah manusia rendahan. Bagaimana Hantian bisa memiliki kesan yang baik terhadap manusia? Namun, manusia lemah inilah yang telah membunuh supremasi perak dan kilin perak. Hantian sangat menghormatinya. Kemudian, mengenai masalah Raja Apoteker, Hantian memiliki niat membunuh. Namun, penampilan Wang Chen membuat Hantian mengaguminya. Dia menyukai orang seperti ini. Karakter seperti ini sesuai dengan seleranya. Dengan demikian, dia dan Wang Chen menjadi saudara. Dia mengenalinya sebagai saudaranya. Karena sifat keras kepala itu, semangat persaudaraan itu. Hal ini telah mengubah opini Hantian tentang Wang Chen dan umat manusia. Tentu saja dia juga mengaguminya. Karena Wang Chen bukan hanya seorang penggarapi tetapi juga seorang pemurni tubuh. Ini membuat Hantian merasa seperti dia telah menemukan orang kepercayaan. Kemudian, Hantian menemukan bahwa Wang Chen telah mengembangkan dua dari lima elemen. Hal ini membuat Hantian berseru. Sungguh jenius. Untuk bisa mengendalikan dua dari lima elemen, dia pastinya jenius. Terutama ketika dia tahu bahwa Wang Chen dapat mengendalikan kekuatan tanah tebal dan kekuatan air benih, Hantian bahkan lebih terdiam. Kedua jenis energi berbeda ini dikendalikan oleh Wang Chen. Hantian tidak tahu harus berkata apa. Jika itu adalah lima elemen lainnya, dia bisa mengerti. Namun, kekuatan bumi tebal dan kekuatan air benih merupakan energi yang saling eksklusif. Saat Hantian secara bertahap menerima hasil ini, sekarang, Wang Chen menyetrumnya lagi. Kekuatan tiga lima elemen. Dia adalah seorang jenius di antara para jenius. Berapa banyak orang di seluruh Oceania yang mampu mencapai hal ini? Karena keterbatasan kondisi di mata laut, kebanyakan orang hanya mengembangkan satu kekuatan lima elemen. Tidak banyak orang yang mengembangkan dua dari lima kekuatan elemen. Apalagi tiga. Itu sangat langka seperti bulu burung phoenix atau tanduk unikon. Namun, Wang Chen adalah orang seperti itu. Tidak heran, jadi begitulah adanya. Setelah terkejut, Hantian tersenyum pahit. Kekuatan kayu yang hidup. Saya tidak menyangka saudara Wang Chen dapat mengendalikan energi semacam ini. Air dan kayu, perpaduan kekuatan air benih dan kekuatan kayu hidup. Adapun kekuatan bumi yang tebal. Meskipun itu bukan yang paling kompatibel dengan living wood power. Bagaimanapun, ia memiliki hubungan yang unik dengan living wood power. Pantas saja saudara bisa mengendalikan kekuatan air benih dan kekuatan tanah yang tebal. Hantian berkata tanpa henti. Dengan kekuatan kayu hidup sebagai medianya, tidak sulit untuk memahami mengapa Wang Chen bisa mengendalikan kekuatan air benih. dan kekuatan tanah tebal. Karena adanya kekuatan kayu hidup. Pada saat ini, Hantian memahami godaan di dalam hatinya. Saudaraku, aku penasaran. Berapa banyak rahasia yang harus kamu sembunyikan dariku? Anda bukan orang biasa. Setelah beberapa saat, Hantian menghela nafas. Dia memandang Wang Chen dengan tatapan yang rumit. Sorot matanya membuat Wang Chen merasa sedikit bersalah. Hantian sepertinya bisa melihat ke dalam dirinya. Hantian, kakak, aku. Menghadapi desahan Hantian, Wang Chen memasang wajah pahit. Dia membuka mulut untuk menjelaskan, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Sebab, dalam aspek ini, Wang Chen menyembunyikannya dari Hantian. Bagaimanapun, Wang Chen tidak ingin banyak orang mengetahui tentang kekuatan lima elemen. Kekayaan orang biasa adalah kehancurannya sendiri. Sulit untuk memprediksi pikiran orang. Wang Chen harus waspada terhadap hal ini. Jika tidak, keberadaan seperti Wang Chen, yang seperti rumah harta karun yang bergerak, pasti sudah mati berkali-kali. Melihat Hantian, Wang Chen menunjukkan sedikit rasa bersalah. Hantian memperlakukannya seperti saudara, tapi dia waspada terhadap Hantian. Hal ini membuat hati Wang Chen terasa berat. Hahaha, tidak apa-apa. Saudaraku, aku tahu. Haha, aku, Hantian, tidak punya banyak barang, tapi aku sudah mengenalimu sebagai saudaraku. Saya tidak perlu menjelaskan banyak hal. Sulit untuk memprediksi pikiran orang. Saudaraku, aku tahu situasi ini. Itu bisa dimaafkan. Hahaha, aku sangat menantikan kejutannya nanti. Hidup seperti ini lebih menarik. Benar, saudaraku, aku tidak keberatan memberitahumu bahwa aku akan mengembangkan kekuatan lima elemen kedua, yaitu kekuatan logam surga. Hahaha. Mengatakan itu, Hantian tertawa terbahak-bahak. Kata-katanya segera memecah suasana menyedihkan di aula. Wang Chen langsung menghela nafas lega. Setidaknya, Hantian tidak marah, kan? Hal ini membuat Wang Chen merasa lebih baik. Tak jauh dari situ, melihat pemandangan ini, Yao Wang yang sebelumnya gugup tidak bisa menahan nafas lega. Tidak diragukan lagi, Raja Pengobatan paling mengetahui situasi Wang Chen. Dia sedikit khawatir Hantian akan marah. Tapi sekarang, sepertinya dia baik-baik saja. Namun, ketika Raja Pengobatan melihat tawa Hantian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Hantian, dia dulunya adalah pria yang menyedihkan, tapi sekarang dia terlihat begitu bersemangat. Mungkin. Namun, jika Hantian mengetahui bahwa Wang Chen memiliki kekuatan lima elemen, apa yang akan dia lakukan? Jika Hantian mengetahui bahwa Wang Chen adalah penerus dewa sejati, apa yang akan dia lakukan? Pada saat itu, apakah Hantian masih bisa tersenyum? Memikirkan hal ini, Raja Pengobatan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan mulutnya, wajahnya aneh. Haha, baiklah, kita tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Saya tahu Anda bukan orang biasa. Cukup. Namun, Hantian, yang tidak mengetahui apa yang dipikirkan Raja Pengobatan, tidak mengetahui hal ini. Pada saat ini, Hantian tertawa dan menepuk bahu Wang Chen. Lalu, matanya berbinar. Bagaimanapun, saudaraku, aku harus mengatakan bahwa kamu benar-benar beruntung. Haha, menggabungkan kekuatan kayu vital, baik itu sumber tenaga air yang menyatu dengan tenaga kayu vital itu adalah pilihan yang baik. Apalagi Anda sudah punya kesempatan. Saat dia mengatakan itu, mata Hantian berbinar. Peluang. Mendengar kata-kata Hantian, hati Wang Chen melonjak. Kemungkinan yang disebutkan Hantian. Apa itu tadi? Wang Chen tidak sabar menunggu. Apakah dia tahu di mana vital wood power berada? Jika begitu, Wang Chen tergerak. Sekarang, dia telah menemukan tempat untuk mengolah kekuatan tanah tebal. Tampaknya Hantian tahu di mana kekuatan logam surgawi berada. Hanya dengan begitu dia akan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kekuatan logam surgawi. Terlebih lagi, tempat yang ditemukan oleh Raja Obat bukanlah yang terbaik, tapi cocok untuk mengolah kekuatan api mengamuk. Jika demikian, maka kelima elemen tersebut semuanya dapat dikembangkan. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen berbinar karena kegembiraan. Saat ini, bagaimana dia bisa tetap tenang? Kaka, apakah kamu punya cara? Wang Chen tidak sabar untuk bertanya. Haha. Mendengar pertanyaan Wang Chen dan melihat wajah bersemangat Wang Chen, Hantian mengungkapkan senyuman berbahaya. Sesaat kemudian, dia melihat ke arah Raja Pengobatan. Ah! Kamu! Kamu! Kamu Bajingan! Kamu! Kenapa kamu menatapku? Jangan! Jangan bilang kamu ingin memakanku! Merasakan mata Hantian, Raja Pengobatan, yang telah menonton pertunjukan bagus, tidak bisa tetap tenang. Dia melompat seolah-olah seseorang telah menginjak ekornya. Suasana di ruang rahasia menjadi aneh. Bahkan Wang Chen menggerakkan sudut mulutnya saat ini, ekspresi aneh di wajahnya. Apakah Hantian benar-benar memiliki pemikiran seperti itu? 2232. Pada saat ini, merasakan mata Hantian, Raja Pengobatan melompat seolah-olah seseorang telah menginjak ekornya. Bahkan sorot mata Wang Chen menjadi aneh. Raja Pengobatan, Raja Jamu, dia memiliki kekuatan elemen kayu dari lima elemen. Wang Chen memahami hal ini dengan jelas, dan Hantian telah menyebutkannya lebih dari sekali. Dan sekarang, kesempatan yang disebutkan Hantian adalah memakan anak ini. Bagaimana Wang Chen bisa tetap tenang? B asteris jingan, kamu bukan manusia, kamu adalah iblis. Sialan, Tuhan muda ini tidak membantu kalian dengan sia-sia. Kamu, ingin memakanku, tidak manusiawi, tak berperasaan. Aku telah membantumu menemukan asal bumi tebal dengan sia-sia. Tidak berterima kasih. Saat suasana di ruang rahasia menjadi aneh, Yao Wang meraung lagi dan lagi. Wajah mungilnya yang muda dan lembut sudah lama memerah karena menahan amarahnya. Mata Raja Pengobatan hampir menyemburkan api. Tentu saja, pada saat ini, Raja Pengobatan juga waspada, melihat ke arah Hantian. Dia mundur dengan hati-hati, siap melarikan diri kapan saja. Hanya Tuhan yang tahu apakah Wang Chen akan tergerak atau tidak. Batuk, batuk, batuk. Melihat reaksi Raja Pengobatan dan mendengarkan omelan Raja Pengobatan, Hantian tampak malu. Dia mengerutkan bibirnya, Apakah aku bilang aku ingin memakanmu? Hantian memutar matanya. Apakah aku orang yang seperti itu? Anda terlalu banyak berpikir. Tentu saja, jika Anda bersedia menawarkan tubuh Anda, itu yang terbaik. Saya akan mendapat bagian, Saudara Wang Chen dan saya akan dapat memperoleh manfaat yang besar. Mungkin aku bahkan bisa memahami kekuatan vitalitas secara langsung. Hantian mengerutkan bibirnya. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Mendengar kata-kata Hantian, Raja Pengobatan mendengus. Kakak, maksudmu Raja Pengobatan bisa membantu kita? Wang Chen mau tidak mau bertanya. Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat situasi saat ini. Terlebih lagi, dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Hantian. Fiuh, bukannya aku ingin memakan anak ini. Tapi bantuannya diperlukan. Lagipula, aku perlu meminjam sesuatu. Hantian tersenyum. Kamu, kamu tidak akan, kamu tidak akan meminjam kepalaku, kan? Atau anggota badan atau semacamnya. Bermimpilah, aku beritahu padamu. Bermimpilah, aku tidak akan meminjamkanmu apapun. Berhenti bermimpi. Mendengar bahwa Hantian ingin meminjam sesuatu, Raja Pengobatan bergidik lagi dan meraung keras. Bagi Raja Pengobatan, Hantian ingin memakannya. Terlepas dari apakah ia memakan seluruh tubuhnya atau anggota tubuhnya. Jika dia tidak makan sesuatu, Hantian tidak akan menyerah. Bagaimana Raja Pengobatan bisa menyetujui hal itu? Jadi bagaimana jika aku memakan sebagian tangan dan kakimu? Bukankah kamu masih akan pulih? Melengkungkan bibirnya, Hantian bergumam sambil melihat reaksi Raja Pengobatan. Kamu, kamu Bajingan. Bajingan tak berperasaan. Mendengar Hantian mengatakan itu, Raja Pengobatan sangat marah. Tidak apa-apa makan tangan dan kaki. Lalu kenapa kamu tidak memberiku makanan setiap hari? Bagaimanapun, Anda masih bisa pulih. Yaowang berteriak dengan marah. Hantian, Bajingan sialan ini. Apakah dia berbicara seperti manusia? Ditangkap oleh Wang Chen sebagai bayi berdarah, Raja Pengobatan sudah sengsara. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bagaimanapun, itu hanyalah darah. Itu bukan darah esensi atau apapun. Raja Pengobatan masih bisa pulih dengan lambat. Terlebih lagi, Wang Chen telah memberinya banyak ramuan. Kembali ke Taman Surgawi, Wang Chen telah memberikan hampir semua ramuan kepada Raja Pengobatan. Di antara obat mujarab ini, bahkan ada obat tingkat Raja Pengobatan. Obat mujarab ini cukup untuk membantu Raja Pengobatan pulih. Jadi, meski dia tidak mau, dia masih bisa bertahan menjadi bayi berdarah. Tapi makan tangan dan kaki. Apakah dia masih manusia? Dia lebih kejam dari binatang iblis. Ya, jika tangan dan kaki Raja Pengobatan dimakan, dia masih bisa pulih. Tapi jadi apa? Tangan dan kaki tidak berdarah. Raja Pengobatan bukanlah seorang pejuang biasa. Prajurit yang murni biasa memiliki tubuh abadi. Jika mereka benar-benar kehilangan tangan dan kaki, mereka masih bisa pulih. Tetapi meskipun mereka pulih, mereka akan menjadi lemah untuk jangka waktu tertentu. Bagaimana dengan Raja Pengobatan? Dia tidak memiliki nasib yang baik. Jika dia kehilangan tangan dan kakinya, dia bisa pulih. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa budidayanya akan rusak selama ribuan tahun. Bagaimana Raja Pengobatan bisa menanggungnya? Terlebih lagi, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain memakan tangan dan kakinya? Raja Pengobatan bukanlah orang suci. Memikirkan hal ini, Raja Pengobatan hampir menjadi gila. Batuk, batuk, batuk. Melihat Raja Pengobatan yang gila, Wang Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Kakak, apakah kamu benar-benar? Raja Pengobatan, Wang Chen sudah lama menganggapnya sebagai anggota keluarga. Memakan tangan dan kaki anggota keluarganya. Tidak peduli bagaimana Wang Chen memikirkannya, dia merasa itu terlalu aneh. Saya hanya bercanda. Melihat reaksi Raja Pengobatan dan Wang Chen, hantian menghela nafas. Jika dia bisa memakan tangan dan kaki Raja Pengobatan atau semacamnya, itu akan menjadi hal yang bagus. Tapi yang jelas, itu hampir mustahil. Melihat sikap Raja Pengobatan dan Wang Chen, sudah jelas. Belum lagi perlawanan Raja Pengobatan, bahkan Wang Chen pun tidak akan menerimanya, bukan? Itu adalah. Melihat hantian tidak ingin memakan Raja Pengobatan, Wang Chen tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Batang pohon kehidupan. Hantian memutar matanya. Batang pohon kehidupan. Mendengar kata-kata hantian, Wang Chen menjadi bingung. Sesaat kemudian, dia berteriak karena terkejut. Lalu, mata Wang Chen juga cerah. Ya, batang pohon kehidupan. Sepotong kecil artefak suci itu mengandung kekuatan mengerikan dari kayu kehidupan. Tapi, itu hanya sedikit. Wang Chen kembali bingung. Berapa banyak kekuatan kayu kehidupan yang dapat diakumulasikan oleh sedikit batang pohon kehidupan. Wang Chen sangat bingung. Haha, itu sesuatu dari Siai. Ini tidak biasa. Anda harus bertanya pada anak kecil itu. Dia paling tahu itu. Hantian mengerutkan bibirnya, menatap Raja Pengobatan dengan ekspresi berpikir. Itu, aku, aku, itu milikku. Merasakan mata Wang Chen dan hantian, Raja Pengobatan tidak bisa tenang lagi. Dia bergegas memegang ruang penyimpanan di tangannya. Karena batang pohon kehidupan ada di dalamnya. Benda itu pastinya sesuatu yang bagus. Tidak seorang pun boleh mempunyai ide tentang hal itu. Beri aku benda itu, atau aku akan memakanmu. Melihat reaksi Raja Pengobatan, hantian mendengus dingin. Pada titik ini, dia mengubah topik dan mengungkapkan senyuman. Jangan kira saya tidak tahu bahwa Anda telah memperoleh manfaat yang tak tertandingi dari batang pohon kehidupan selama beberapa hari terakhir. Oh iya, ada juga kekuatan tanah tebal di sini. Haha, nak, kamu sudah memahami kekuatan tanah yang tebal bukan? Cek cek cek, dua jenis energi lima elemen. Di antara makhluk spiritual bawaan, Anda dianggap sebagai karakter teratas. Terlebih lagi, Anda tidak membutuhkan hal-hal itu sekarang. Jangan bilang bahwa basis kultivasi Anda belum pulih. Kata hantian, tidak cepat atau lambat. Setelah setiap perkataannya, wajah Raja Pengobatan berubah. Memang benar bahwa hantian telah membuat bagian dari pohon kehidupan ini untuk menggantikan hilangnya basis budidaya Raja Pengobatan selama beberapa ribu tahun. Namun, keberadaan seperti apa pohon kehidupan itu? Hal itu telah banyak membantu Raja Pengobatan. Ditambah lagi, kekuatan bumi yang tebal. Raja Pengobatan tidak hanya pulih, tapi dia juga menerima manfaat yang tak terbayangkan. Setidaknya, dia telah memahami kekuatan tanah tebal secara diam-diam. Ini adalah sesuatu yang bahkan Wang Chen tidak mengetahuinya. Makhluk spiritual bawaan diberkati oleh surga, menerima rahmat Tuhan. Terutama Raja Pengobatan, Raja Jamu. Meskipun dia memiliki energi kekuatan kayu. Namun, dia lahir dan besar di bumi besar. Hubungannya dengan bumi besar tidak dapat dibayangkan. Menguasai kekuatan bumi yang tebal merupakan tren yang tak terelakkan. Kali ini, Raja Pengobatan tidak perlu menghabiskan banyak energi untuk mengendalikan kekuatan bumi yang tebal. Tanah asal bumi tebal bukanlah tempat biasa. Manfaat yang dinikmati Raja Pengobatan tidaklah kecil. Hantian telah melihat semua ini. Pada saat ini, Hantian mengungkapkan semuanya. Hal ini membuat wajah Raja Pengobatan terus berubah. Pada saat ini, mendengarkan Hantian, wajah Raja Pengobatan tidak sedap dipandang. Kamu, kamu tidak bisa melakukan ini. Setelah hening beberapa saat, Raja Pengobatan berteriak dengan enggan. Namun, suaranya yang muda dan lembut sudah agak lemah. Ini, ini yang kamu berikan padaku. Karena kamu memberikannya kepadaku, itu milikku. Kamu, bagaimana kamu bisa mengambilnya kembali? Setelah merasakan manfaat pohon kehidupan, bagaimana mungkin Raja Pengobatan bersedia menyerahkannya? Bukannya aku menginginkannya kembali. Aku hanya meminjamnya. Memahami. Peminjaman. Haha, ini adalah sesuatu yang saya pinjamkan kepada Saudara Wang Chen. Anda tidak menginginkannya. Anda harus mengetahui kekuatan batang pohon kehidupan. Aku akan mengembalikannya padamu nanti. Apa yang Anda khawatirkan? Hantian memutar matanya, bertanya tanpa daya. Siapa yang menyangka bahwa Raja Pengobatan, anak kecil ini, sebenarnya adalah orang yang pelit. Namun, hari ini, Hantian harus menyuruh orang ini menyerahkan batang pohon kehidupan. Bagaimanapun, dia tidak akan kehilangan apapun jika dia meminjam benda ini untuk sementara waktu. Tentu saja, kalau tidak mau meminjamkannya juga tidak apa-apa. Aku akan memakanmu. Hantian mengjilat bibirnya. Hei hei, jangan berpikir bahwa kamu akan baik-baik saja dengan perlindungan Saudara Wang Chen. Jika aku ingin memakanmu, tidak ada yang bisa menghentikanku. Kata-kata Hantian tidak menimbulkan keraguan. Kamu, 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 kamu. Menghadapi ancaman Hantian, Raja Pengobatan hampir menangis. Pinjamkan, aku akan meminjamkannya ya. Huff, dasar orang malang yang tidak tahu berterima kasih. Kamu hanya tahu cara menindasku. Kamu, apakah kamu tidak merasa malu? Pinjamkan padamu. Pinjamkan padamu, oke, tidak, saya meminjamkannya kepada Wang Chen, bukan kepada Anda. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Raja Pengobatan berteriak dengan Enggan. Karena Wang Chen dan Hantian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, Raja Pengobatan dengan Enggan mengeluarkan kotak itu. Satu bulan, paling-paling, saya akan meminjamkannya kepada Anda selama satu bulan. Raja Pengobatan dengan Enggan menyerahkan kotak itu kepada Wang Chen. Jangan biarkan orang itu memanfaatkannya. Kemudian, Raja Pengobatan memelototi Hantian. Aku tidak menginginkannya. Jangan lupa, akulah yang memberikannya padamu. Kata Hantian sambil memutar matanya. Raja Pengobatan, anak ini, membuat Hantian terdiam. Terima kasih. Satu bulan, itu sudah cukup. Menerima kotak kayu itu, Wang Chen tersenyum. Melihat wajah Raja Pengobatan yang sedih, Wang Chen terdiam. Bukankah itu hanya meminjamnya? Apakah itu perlu? Memang benar, orang luar tidak tahu tentang dunia anak ini. Namun, tak lama kemudian, Wang Chen melemparkan pemikiran ini ke belakang kepalanya. Dia melihat kotak di depannya, matanya cerah. 2.233. Pada saat ini, sambil memegang kotak kayu di tangannya, Wang Chen menghela nafas. Dia melihat secercah harapan. Jika kayu kehidupan ini seperti yang dikatakan Hantian, maka Wang Chen mungkin bisa memadatkan kekuatan kayu dan kekuatan tanah tebal. Jika itu masalahnya. Mendengar hal ini, mata Wang Chen bersinar terang. Huff, ingat, saya hanya akan meminjamkannya kepada Anda untuk satu bulan. Melihat wajah bersemangat Wang Chen, Raja Pengobatan mendengus. Lalu, dia berhenti. Kayu kehidupan ini dapat memadatkan kekuatan kayu. Meski tidak sekaya asal bumi tebal di sini, namun tidak kalah dengan benua langit misterius. Lakukan sesuai keinginan Anda. Itu bisa memadatkan kekuatan kayu. Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, Wang Chen menunjukkan ekspresi penasaran. Awalnya, Wang Chen mengira kayu kehidupan mengandung kekuatan kayu kehidupan dan dia hanya bisa meminjam energi dari kayu kehidupan. Jika itu yang terjadi, energi pada akhirnya akan habis. Tapi sekarang, menurut Raja Pengobatan, kayu kehidupan ini sungguh ajaib. Tampaknya Wang Chen tidak perlu khawatir tidak memiliki kekuatan kayu yang cukup. Meskipun menurut Raja Pengobatan, tidak banyak kekuatan kayu kehidupan yang bisa diberikan, mereka masih menemukan lokasi kekuatan kayu kehidupan. Wang Chen tidak mengolah kayu vitalitas dengan bantuan kayu vitalitas. Sebaliknya, dia meminjam kekuatan kayu kehidupan ini untuk digabungkan dengan kekuatan tanah tebal. Ini adalah dua konsep yang berbeda. Itu sudah cukup. Hahaha, betul. Saudaraku, Life Wood ini bukan barang biasa. Manfaatkan itu dengan baik, jika kamu bisa menggabungkannya dengan kekuatan kayu. Hehehe, kalau begitu, kita akan mencari jalan keluar dan membunuh si sayap perak bajingan itu. Saat Wang Chen bingung, Hantian tertawa. Begitu dia mengatakan itu, matanya bersinar. Sayap perak. Pada saat ini, Hantian menatap Silver Wing. Orang ini berani memanfaatkan ketidakhadiran Hantian untuk memasuki wilayahnya dan bertindak begitu lancang. Bagaimana Hantian bisa menghindarinya? Oke. Mendengar kata-kata Hantian, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Sayap perak, dia pasti akan membunuhnya. Jika dia bisa memadukan energinya, Silver Wing bisa saja terbunuh. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu dan dengan cepat membenamkan dirinya dalam kultivasi. Kali ini, selain meningkatkan kekuatan tanah tebal ke puncaknya, ada hal lain dalam budidayanya, yaitu menggabungkan kekuatan kayu vitalitas dan kekuatan tanah tebal. Ribuan meter di bawah tanah, di ruang rahasia, Wang Chen dan yang lainnya sekali lagi membenamkan diri dalam kultivasi. Mereka untuk sementara mengabaikan segala sesuatu yang terjadi di dunia luar. Sementara itu, di pegunungan Silver Moon, Silver Wing masih dengan panik mencari Hantian dan Wang Chen. Bajingan. Di dalam hutan, Silver Wing mengeluarkan raungan marah. Tersinggung, hati Silver Wing dipenuhi dengan keluhan yang tiada taraf. Tanpa disadari, lebih dari sepuluh hari telah berlalu. Yin Yi hampir menggali tiga kaki ke dalam wilayah Hantian, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Hantian atau manusia sialan itu. Ini membuat Silver Wing gila. Seolah-olah dia telah jatuh ke lautan tanpa batas. Sama seperti saat dia mencari manusia terkutuk itu. Pasti di hutan ini, mereka tidak mungkin pergi jauh. Silver Wing bergumam, wajahnya berubah. Melihat hutan di depannya, matanya berbinar. Ini adalah wilayah Hantian. Hantian dan Wang Chen pasti ada di sana. Mereka tidak mungkin meninggalkan tempat ini. Jika mereka meninggalkan tempat ini, Silver Wing akan menerima kabar tersebut. Hanya jika mereka bersembunyi di area ini, Silver Wing tidak akan menerima kabar tersebut. Namun, dia tidak tahu di mana Wang Chen dan Hantian bersembunyi. Sepertinya kamu masih belum bisa menemukannya. Saat Silver Wing sedang hirup pikuk, sebuah suara dingin muncul. Pada saat ini, lelaki tua dari keluarga Silver Moon muncul di Silver Wing. Wajahnya tanpa emosi, matanya dingin. Kecewa. Inilah yang dipikirkan lelaki tua itu saat ini. Dia kecewa dengan Silver Wing. Hantian dan manusia tercelah itu tidak dapat menemukan mereka. Lebih dari 10 hari telah berlalu, dan tidak ada petunjuk sedikitpun. Bagaimana mungkin orang tua itu tidak kecewa? Sebagai Raja Pegunungan Bulan Perak, ini adalah kegagalan besar. Sepertinya keputusan keluarganya yang membiarkan Silver Wing mengambil alih hutan ini adalah keputusan yang salah. Leluhur. Mendengar perkataan lelaki tua itu dan melihat kekecewaan di mata lelaki tua itu, hati Silver Wing bergetar. Dia menundukkan kepalanya. Aku akan menemukannya. Mereka pasti ada di sana. Namun, manusia itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia berada tepat di depan hidungku, tapi aku tidak bisa menemukannya. Dia bisa menyembunyikan auranya secara ekstrim. Saya bahkan curiga dia memiliki harta karun yang bisa membantunya bersembunyi. Silver Lin dulu. Merasakan ketidakpuasan lelaki tua itu, Silver Wing bergegas menjelaskan. Huff. Sayangnya, sebelum Yin Yi selesai berbicara, lelaki tua itu mendengus dingin. Dia menyelah Silver Wing. Jangan bicara padaku tentang Silver Lin. Saat menyebutkan tentang unikon perak, lelaki tua itu mengungkapkan ekspresi sedih. Silver Lin, pemuda yang disukai oleh generasi tua, telah dipenggal. Apakah dia benar-benar mati? Memikirkan hal ini, lelaki tua itu sangat marah. Dan semua ini karena Silver Wing tidak berguna. Jika Silver Wing tidak berguna, mengapa Silver Lin harus pergi? Terlebih lagi, Silver Lin lemah, yang semua orang tahu. Silver Wing bahkan tidak bisa melindungi Silver Lin. Dia benar-benar membiarkan Yin Lin dibunuh tepat di depan hidungnya. Ini bahkan lebih tidak bisa dimaafkan. Semua ini cukup membuat orang tua itu gila. Temukan manusia dan hantian. Aku akan memberimu 10 hari. Jika kamu masih tidak berguna, hutan ini harus berganti pemilik. Orang tua itu berkata tanpa sedikitpun emosi di wajahnya. Adapun kamu. Melihat Silver Wing, dia menyipitkan matanya. Kembalilah ke keluarga untuk menerima hukumanmu. Astaga, 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 tanpa melihat ke arah Silver Wing, lelaki tua itu berlari pergi. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia kecewa dengan Silver Wing. 10 hari, dia akan memberi kesempatan pada Silver Wing dan Sitian. Jika dia tidak dapat menemukan manusia dan hantian, orang lain akan datang untuk mengambil alih. B. Asteris Jingan. Silver Wing meraung dengan wajah bengkok setelah lelaki tua itu menghilang. Sialan kamu, Gunung Perak. Jangan lupa bahwa Anda hanyalah kerabat sampingan. Hanya kerabat agunan. Memikirkan sikap lelaki tua itu terhadapnya, Silver Wing sangat tidak puas. Orang itu memanfaatkan senioritasnya. Dia tidak lebih kuat darinya, kan? Jika bukan karena senioritas mereka, siapa dia? Apakah dia punya kemampuan? Mengapa dia tidak dapat menemukan manusia itu? Beraninya dia berbicara seperti itu padanya. Akan kutunjukkan padamu bahwa kamu salah. Memikirkan hal ini, Silver Wing mendengus. Manusia, hantian, Jika saya tidak memotong Anda menjadi jutaan bagian, bagaimana saya bisa puas? Kemudian, memikirkan bagaimana dia tidak dapat menemukan Wang Chen dan hantian, dia mengatupkan giginya. Mencari, jangan tinggalkan satu sudut pun. Mencari. Silver Wing meraung dengan gila. Pada saat ini, seluruh pegunungan Silver Moon berguncang karena aumannya. Pada saat ini, raja dari satu generasi sedang meledak amarahnya. Dia tidak lagi menyembunyikan niat membunuhnya. Hampir sampai. Sementara Silver Wing akan menjadi gila, di bawah tanah, Wang Chen akhirnya menyelesaikan tahap kultifasi lainnya. Kali ini, Wang Chen telah berkultifasi selama tujuh hari. Selama tujuh hari ini, kekuatan tanah tebal Wang Chen telah mencapai batasnya. Setelah menyelesaikan asal bumi tebal yang kuat, budidaya Wang Chen telah mengalami kemajuan pesat. Sekarang, kekuatan tanah tebal Wang Chen telah dibatasi, dan sulit baginya untuk maju satu inci pun. Dari pertumbuhan bibit tanah tebal hingga batasnya saat ini, Wang Chen telah menghabiskan kurang dari setengah bulan di asal tanah tebal. Budidaya setengah bulan ini bahkan sebanding dengan dua atau tiga bulan budidaya Wang Chen di Gua Gemetar Surga. Itu bahkan sebanding dengan beberapa tahun budidaya di benua langit yang mendalam. Efek budidaya semacam ini benar-benar tidak terbayangkan. Saatnya memadukan energi. Pada saat ini, ketika dia tidak bisa lagi berkembang, Wang Chen mengalihkan pandangannya ke kotak di sampingnya. Sudah waktunya untuk memadukan energi. Kekuatan kayu kehidupan, kekuatan bumi yang tebal. Ini adalah tujuan baru Wang Chen. Menghembuskan napas dalam-dalam, Wang Chen menatap kekejauhan dan mengungkapkan senyuman. Raja pengobatan sedang berkultivasi. Benar saja, dia telah menguasai kekuatan tanah tebal. Pada saat ini, tubuh Raja pengobatan sedang memadatkan kekuatan tanah tebal yang kuat. Hantian juga tenggelam dalam kultifasinya. Saya juga harus mulai. Menarik pandangannya, Wang Chen bergumam. Lalu, dia menutup matanya. Kekuatan kayu kehidupan, ayo. Diam-diam berteriak di dalam hatinya, Wang Chen memegang kayu kehidupan di tangannya dan mulai menyerap kekuatan kayu kehidupan. Astaga. Saat metode kultifasi Wang Chen berjalan, Wang Chen merasakan kayu kehidupan di tangannya bergetar. Astaga. Sesaat kemudian, aliran energi menakutkan langsung mengalir ke tubuh Wang Chen. Kekuatan kayu kehidupan, itu memang kekuatan kayu kehidupan yang paling murni. Saat aliran energi ini beredar di tubuhnya, hati Wang Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Itu benar. Pada saat ini, energi yang diserap Wang Chen dari kayu kehidupan adalah energi dari kekuatan kayu kehidupan, bukan? Tentu saja, kakak hantian dan yang lainnya tidak berbohong. Yang membuat Wang Chen semakin senang adalah kemurnian energi ini. Ini sudah merupakan energi paling murni. Itu tidak kalah dengan kekuatan kayu kehidupan yang diserap Wang Chen dari kediaman gua dewa sejati. Ada pun benua langit misterius. Energi di sana tidak bisa dibandingkan dengan energi ini. Yao Wang bersikap rendah hati. Mungkin kecepatan penyerapan lifewood tidak cepat, tapi itu benar-benar murni. Secara keseluruhan, jumlah energinya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan benua langit misterius. Setidaknya, itu beberapa kali lebih banyak daripada kekuatan kayu kehidupan yang dapat diserap oleh benua langit misterius. Ini adalah kejutan yang menyenangkan, jauh lebih baik dari apa yang dibayangkan Wang Chen. Dengan demikian, fusi-nya akan jauh lebih lancar. Perlahan-lahan menenangkan dirinya, hati Wang Chen mengungkapkan sedikit kegembiraan. Energi asal bumi tebal yang cukup dan kekuatan kayu kehidupan murni. Semuanya sudah siap, kecuali hal terakhir. 2234 Kekuatan bumi yang tebal sangat luas, tidak terbatas, dan sangat toleran. Itu adalah jenis energi yang paling ringan di antara lima elemen. Meski semua sungai mengalir ke laut, ibu tenaga air juga sangat toleran. Namun, jika dibandingkan dengan kekuatan tanah tebal, kekuatannya masih sedikit lebih rendah. Meskipun kekuatan kayu dan kekuatan tanah tebal bukanlah lima elemen, seperti yang dikatakan hantian. Namun, seperti yang dikatakan hantian, ada hubungan yang tidak bisa dijelaskan antara kekuatan tanah tebal dan kekuatan kayu kehidupan. Dibandingkan dengan perpaduan lima elemen, perpaduan keduanya mungkin tidak sulit sama sekali. Dan sekarang, masalah terbesar di hadapan Wang Chen adalah apakah Wang Chen harus fokus pada kekuatan kayu atau kekuatan tanah tebal. Kekuatan kayu Masalah ini tidak lama mengganggu Wang Chen. Setelah merenung sejenak, Wang Chen dengan cepat menentukan pilihannya. Dia sudah punya ide di benaknya. Fokus pada kekuatan kayu. Ini adalah keputusan Wang Chen. Bumi mengandung kekuatan kayu. Dengan dukungan bumi, kekuatan kayu pasti akan berkembang. Fusi Dengan pemikiran ini, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Saat berkultivasi, dia dengan cepat mencubit jimat di tangannya dan mengumpulkan dua jenis energi pada saat yang bersamaan. Astaga! Hembusan angin menyapu, dan kekuatan tanah tebal dengan cepat menyatu ke dalam tubuh Wang Chen. Ini adalah kekuatan tanah tebal yang paling murni. Astaga! Pada saat yang sama, cahaya terang muncul di tangan Wang Chen. Itu adalah kayu kehidupan. Pada saat ini, ia meletus. Dirangsang oleh Wang Chen, kayu kehidupan memancarkan aura kayu yang kuat. Astaga! Di dalam tubuhnya, pada saat ini, kedua jenis energi tersebut melonjak. Datang! Akhirnya, ketika kedua jenis energi tersebut mencapai tingkat yang tidak terbayangkan, Wang Chen mengambil langkah selanjutnya. Dia memulai fusi. Setelah menggabungkan kekuatan kayu dan kekuatan api yang mengamuk, dan bahkan kekuatan emas surgawi dan kekuatan kayu, Wang Chen sudah memiliki banyak pengalaman. Penggabungan kedua jenis energi tersebut tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Wang Chen tahu bahwa satu pihak harus menjadi pemimpin sementara pihak lain mendukungnya. Itulah satu-satunya cara untuk berhasil. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan hati-hati mengendalikan energinya. Karena kekuatan kayu vitalitas adalah kekuatan utama, Wang Chen harus menggunakan kekuatan kayu vitalitas sebagai energi fusi utama. Alasan mengapa dia membuat pilihan ini adalah karena Life Wood Force lebih ofensif. Kecepatan. Kecepatan absolut. Wang Chen membuat keputusan ini ketika dia mengingat bahwa perbedaan terbesar antara dia dan Silver Wing adalah kecepatan dan kekuatan. Asteris produk, asteris. Kekuatan Life Wood yang tak terbatas terkondensasi. Datang. Ketika Life Wood Force mencapai puncaknya, Wang Chen akhirnya mengerahkan Tick Earth Force. Hua Hua Hua. Dunia mini di dalam dan tiannya berputar dengan gila-gilaan saat ini. Di dunia saku, anakan pohon vitalitas dan anakan pohon tanah tebal mulai bermekaran dengan warna-warna yang mempesona. Angin bertiup dan awan bergerak cepat. Saat ini, tubuh Wang Chen seperti dunia tanpa batas. Ledakan. Segera, kedua energi itu mulai menyatu. Suara gemetar terdengar dan tubuh Wang Chen bergetar hebat. Di bawah guncangan hebat, kedua energi itu mengamuk dalam sekejap. Tidak baik. Merasakan situasi di tubuhnya, ekspresi Wang Chen berubah drastis saat dia menahan perasaan Qi dan darahnya yang melonjak. Situasinya lebih rumit dan berbahaya daripada yang ia bayangkan. Pergi. Dengan raungan tergesa-gesa, Wang Chen menyebarkan energi di tubuhnya. Hah, hah, hah. Dia membuka matanya dan sedikit terengah-engah. Saat ini, ekspresi Wang Chen terus berubah. Aku gagal. Bergumam pada dirinya sendiri, Wang Chen mengerutkan kening. Fusi pertama berakhir dengan kegagalan. Tentu saja, kegagalan adalah apa yang dibayangkan Wang Chen. Lagi pula, bagaimana perpaduan lima elemen bisa begitu sederhana? Jika sesederhana itu, mengapa begitu banyak pembangkit tenaga listrik di dunia ini berhenti di jalur fusi, atau mati di tengah bahaya? Memikirkan situasinya sekarang, Wang Chen tidak bisa menahan keringat dingin. Saat itu, Wang Chen merasakan bahaya kematian. Kedua energi, yang seharusnya sangat lembut, sebenarnya meledak dengan aura yang sangat brutal. Jika bukan karena sumber energi bumi tebal di tubuh Wang Chen, yang jauh lebih lembut dan murni daripada kekuatan bumi tebal, Wang Chen akan berada dalam bahaya. Atau, jika vitality wood force tidak dikendalikan oleh life wood, Wang Chen tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Apa masalahnya? Setelah rasa takut yang berkepanjangan, Wang Chen mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Mungkin aku terlalu cemas. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil menyipitkan matanya dan mengingat perpaduan kekuatan emas surgawi dan kekuatan kayu vitalitas. Pada saat itu, perpaduan kedua energi tersebut juga membawa bahaya yang tak terhitung jumlahnya bagi Wang Chen. Seharusnya begitu. Hati-hati dan coba lagi. Setelah beberapa saat, Wang Chen sekali lagi membenamkan dirinya dalam kultivasi. Waktu berlalu seperti pesawat ulang alik. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Ledakan. Suara ledakan yang teredam terdengar. Poci. Dia memuntahkan seteguk darah. Suara mendesing. Di ruang rahasia, wajah Wang Chen menjadi pucat saat ini. Aku gagal lagi. Wang Chen tersenyum pahit dan bergumam pada dirinya sendiri. Kegagalan. Kegagalan lain. Kegagalan. Dua kata ini telah menemani Wang Chen selama beberapa hari terakhir. Berapa hari telah berlalu sejak dia mulai mencoba memadukan energinya. Berapa kali Wang Chen gagal. Bahkan ada beberapa kali dia dikelilingi oleh bahaya. Jika dia tidak berada di sumber tanah tebal, jika dia tidak memiliki kayu kehidupan, Wang Chen pasti sudah lama mati. Perpaduan salah satu dari lima elemen tidak dapat dianggap remeh. Saat ini, Wang Chen menghela nafas. Masalahnya, di mana kemunculannya? Mungkinkah, begitu sulitnya memadukan lima elemen yang tidak hidup berdampingan satu sama lain? Sambil mengerutkan kening, Wang Chen menyipitkan matanya. Dia tenggelam dalam pemikiran mendalam untuk waktu yang lama. Dia telah mencoba banyak metode. Wang Chen juga telah merangkum pengalaman menggabungkan kekuatan kayu kehidupan dan api mengamuk serta kekuatan emas dan kayu surgawi. Tapi tidak satu pun dari pengalaman ini yang tampaknya berdampak pada Wang Chen sekarang. Ini membuat Wang Chen menemui jalan buntu. Bodoh! Saat Wang Chen menundukkan kepalanya dan merenung sambil mengerutkan kening, suara kekanak-kanakan terdengar. Raja Apoteker Memalingkan kepalanya, Wang Chen berseru kaget. Raja Apoteker, benar? Bukankah Raja Apoteker yang datang ke sisinya? Dia tidak tahu kapan Raja Apoteker yang sedang berkultivasi terbangun. Pada saat ini, dia memandang Wang Chen dengan jijik. Apakah kamu sudah menyelesaikan kultivasimu? Wang Chen tersenyum canggung dan bertanya. Belum. Raja pengobatan mendengus, kau menyebabkan keributan berulang kali, siapa yang bisa terus berkultivasi? Benar-benar, bukankah Hantian juga berhenti berkultivasi? Kemudian, Raja Apoteker mengerutkan bibirnya ke arah Hantian. Saudara Hantian Mendengar perkataan Raja Apoteker, Wang Chen menoleh. Tidakkah dia melihat bahwa Hantian juga sedang menatapnya? Saya minta maaf mengganggu kultivasi Anda. Melihat Hantian, Wang Chen menghela nafas. Sepertinya budidayanya benar-benar mempengaruhi budidaya kedua orang ini. Tidak masalah. He he, saudara Wang Chen, apakah kamu dalam masalah? Ya, penggabungan lima elemen tidaklah sesederhana itu. Jangan khawatir, luangkan waktu Anda. Mendengar kata-kata Wang Chen, Hantian melambaikan tangannya. Dia tidak mengeluh. Hal ini membuat Wang Chen merasa tersentuh sekali lagi. Bodoh, Anda tidak bisa melakukan itu. Pada saat ini, Raja Apoteker berbicara. Apa? Mendengar perkataan Raja Apoteker, Wang Chen membuka matanya lebar-lebar. Apakah kamu mengetahui sesuatu? Kata-kata Raja Apoteker membuat Wang Chen merasa ada yang tidak beres. Benar, kamu seharusnya mengetahui dua energi ini lebih baik dariku, kan? Lalu, mata Wang Chen berbinar saat dia berkata dengan penuh semangat. Saat ini, dia sepertinya mengingat sesuatu. Bukankah Raja Apoteker mempunyai kekuatan kayu vital dan kekuatan tanah tebal? Apoteker Raja harus mengetahui kedua energi ini lebih baik daripada siapapun. Pemahaman Raja Pengobatan mengenai kehidupan kekuatan kayu mungkin sangat mendalam. Terlahir di bumi, Raja Apoteker juga sangat peka terhadap kekuatan bumi yang tebal. Memikirkan hal ini, Wang Chen memandang Raja Apoteker dengan mata berapi-api. Kamu ingin menggunakan kekuatan kayu vital sepenuhnya dan menggunakannya sebagai kekuatan utama untuk melebur, kan? Di bawah tatapan fanatik Wang Chen, Raja Apoteker mengerutkan bibirnya dan bertanya. Ya, Wang Chen mengangguk. Raja Apoteker dapat melihatnya. Sensitifitasnya terhadap energi berada di luar imajinasi Wang Chen. Anda salah. Namun, saat Wang Chen menantikannya, Raja Apoteker tiba-tiba berkata. Salah. Mata Wang Chen membelalak lagi. Aku salah. Jalannya salah. Mungkinkah? Hampir mustahil fusimu berhasil. Raja Apoteker menambahkan. Mengapa? Wang Chen bertanya dengan bingung. Mungkinkah dia harus menggunakan kekuatan tanah tebal sebagai kekuatan utamanya? Jika itu masalahnya, itu tidak akan meningkatkan kekuatan serangan Wang Chen. Karena itu, sejak awal, Wang Chen tidak berniat menempuh jalan ini. Karena perpaduan ini, itu setara dengan pilihan seorang seniman bela diri. Mengenai pilihan masa depannya. Karena kamu sama sekali tidak memahami kedua energi ini. Sementara Wang Chen bingung, Raja Apoteker berkata perlahan. Tidak mengerti. Wajah Wang Chen menjadi aneh. Dia yang mengendalikan kekuatan bumi tebal dan kekuatan kayu vital sebenarnya dikatakan tidak memahami kedua energi ini. Jika orang luar mendengarnya, itu mungkin akan menjadi lelucon besar. Untuk mengendalikan kekuatan lima elemen, syarat pertama adalah memiliki pemahaman mendalam tentang kedua energi tersebut. Hanya dengan cara inilah mereka bisa berharap untuk masuk ke dunia mereka. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak memahami kedua energi ini? Ya, Anda tidak mengerti. Namun, perkataan Raja Apoteker sangat pasti. Dia memandang Wang Chen, merenung sejenak, dan kemudian menambahkan, Mungkin Anda bisa memikirkan tentang perpaduan kekuatan api mengamuk dan kekuatan kayu vital. Kata Raja Apoteker langsung. Karena Wang Chen tidak ingin hantian mengetahui bahwa dia dapat mengendalikan kekuatan api yang mengamuk, Raja Apoteker tidak mengatakannya secara langsung. Ini, aku sudah memikirkannya. Pada waktu itu, Wang Chen menunduk dan merenung. Itu adalah efek perpaduan dua energi. Raja Apoteker menambahkan. Efeknya, Raging Fire Force lebih ganas. Kekuatan kayu yang vital. Wang Chen berkata perlahan. Ya, apa pilihan Anda saat menggabungkan energi? Raja Apoteker terus bertanya. Hampir. Wang Chen merenung. Hari ini, ketika dia menggabungkan Raging Fire Force dan Vital Wood Force, energi yang dia pilih hampir sama. Itu karena kedua energi ini saling memperkuat. Jadi, menggabungkan keduanya adalah pilihan paling sederhana. Terlebih lagi, lingkungan pada saat itu telah memberikan peluang yang baik bagi Wang Chen. Dengan banyak keberuntungan, dia akhirnya berhasil. Namun, mungkinkah memikirkan hal ini, Wang Chen mendapat inspirasi. Tiba-tiba, dia membuka matanya lebar-lebar. Omong-omong, dia memikirkan banyak hal. 2.235 Pada saat ini, Wang Chen tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Di bawah peringatan Raja Yao Wang, Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu. Bumi mengandung kayu kehidupan. Wang Chen bertanya. Ini adalah pemahaman terakhir Wang Chen. Saat itu, mengapa perpaduan antara Lifewood dan Raging Fire begitu sengit? Itu karena kayu menghasilkan api. Di bawah stimulasi kayu kehidupan, api mengamuk menjadi sangat kuat. Dan ketika kedua energi ini digabungkan, Wang Chen memilih fusi energi yang sama. Masing-masing hampir setengahnya. Lifewood menanggung keganasan api yang mengamuk. Dan sekarang, kekuatan tanah tebal menyatu dengan kayu kehidupan. Wang Chen melihat hubungan mereka dari Raja Yao Wang. Bumi mengandung kayu kehidupan. Itu tidak benar. Namun, segera, Wang Chen mengerutkan kening. Saya menggunakan energi yang sama untuk melebur dan gagal. Menggunakan tanah untuk menghasilkan kayu kehidupan, itulah yang aku lakukan. Wang Chen merenung. Itulah keraguan terbesar dalam hati Wang Chen. Itu karena kamu salah sejak awal. Raja Yao Wang melanjutkan. Apa salahku? Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Bumi mengandung kayu kehidupan, itu lumayan. Menggunakan lifewood force sebagai kekuatan utama, itu juga lumayan. Raja Yao Wang berkata dengan lembut. Lalu mengapa? Wang Chen bertanya. Wang Chen bertanya. Di dunia ini, mengapa pepohonan tumbuh begitu subur? Apakah ada lebih banyak pohon, atau lebih banyak lahan? Ini. Wang Chen mengetahui jawabannya tanpa berpikir panjang ketika Raja Yao Wang bertanya. Karena Raja Pengobatan menanyakan pertanyaan seperti itu, Wang Chen tahu jawabannya tanpa berpikir. Namun, jika ada tanah, mungkin tidak ada pepohonan. Mungkinkah di mana ada pohon, pasti ada tanah. Mungkinkah aku harus menggunakan kekuatan tanah tebal sebagai kekuatan utama? Wang Chen bertanya. Dia mengungkapkan sedikit keraguan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Wang Chen. Bukannya dia tidak bisa memikirkannya, tapi dia sengaja mengabaikannya. Karena jika dia menggunakan kekuatan bumi tebal sebagai yang utama, Wang Chen berpikir bahwa dia akan mengambil jalur pertahanan. Hal ini membuat Wang Chen tidak mau. Dia membutuhkan kekuatan menyerang. Oleh karena itu, dia perlu menerobos kekuatan kayu vitalitas. Itu benar, pohon kehidupan hanya bisa tumbuh dengan kekuatan bumi yang tebal. Jika tidak, bagaimana saya bisa melepaskan kekuatan lifehood? Yao Wang membenarkan jawaban yang paling tidak ingin diketahui Wang Chen. Tapi, kalau itu masalahnya, para pengamat melihat lebih jelas dibandingkan mereka yang terlibat dalam permainan. Saat ini, Wang Chen masih terjebak di jalan buntu dan belum keluar. Saat kekuatan amukan api dan kekuatan kayu kehidupan menyatu, energimu hampir terbagi rata. Itu lumayan. Itu karena amukan apinya terlalu ganas, sedangkan kayu vitalitas adalah keberadaan yang relatif lembut. Pohon vitalitas dikorbankan, dan api yang mengamuk tumbuh. Tapi bagaimana dengan kekuatan bumi? Apakah dia akan menjadi galak? Bagaimana dengan kekuatan kayu kehidupan? Apakah dia akan menjadi galak lagi? Tidak, kedua energi ini hidup berdampingan satu sama lain. Meski bukan mutual generation energy, menurutku ini lebih seperti mutual generation energy. Bumi melahirkan kayu. Setelah itu, bumi menjadi kuat dan kokoh, dan pohon kehidupan tumbuh menopang langit. Yao Wang berkata perlahan. Hai. Mendengar kata-kata Yao Wang, Wang Chen menghirup udara dingin. Pada saat ini, Wang Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia telah menemui jalan buntu. Benar sekali, hubungan antara kekuatan kayu kehidupan dan kekuatan tanah tebal. Ini berbeda dengan kekuatan amukan api dan kekuatan kayu kehidupan. Namun, jika dilihat lebih dalam, logikanya sama. Hanya saja perbedaan atribut energi menentukan metode fusi kedua belah pihak. Dan Wang Chen sengaja mengabaikan jalan ini sejak awal kultifasinya. Hal ini akhirnya menyebabkan Wang Chen menemui jalan buntu. Tapi sekarang, Wang Chen tiba-tiba menyadari. Dia tahu apa maksud Yao Wang. Inilah misteri jalan surga, dan tidak bisa dilanggar. Jika dia melanggarnya, dia akan hancur. Tidak heran dia terus gagal. Aku tahu apa yang kamu maksud. Tapi, jika saya melebur seperti ini, apakah kekuatan energinya akan berkurang? Wang Chen bertanya dengan cemas. Dia perlu memaksimalkan kekuatan energinya. Ini juga alasan mengapa Wang Chen sengaja mengabaikan jalan ini pada awalnya. Mengurangi. Setelah fusi, pasti akan lebih kuat dari kekuatan kayu kehidupan. Adapun kekuatannya, pasti sulit untuk membandingkannya dengan kekuatan kayu kehidupan dan amukan api. Namun, kekuatan tanah yang tebal melahirkan kayu lumayanlah. Yao Wang mendengus. Meski Wang Chen memperlakukannya seperti bayi berdarah, meski Wang Chen mengancam dan menggodanya untuk meminjam kayu kehidupannya, pada akhirnya Yao Wang tetap membantu Wang Chen untuk memahami misteri di baliknya. Memikirkan hal ini, Yao Wang diam-diam menghela nafas. Tidak mudah menjadi orang baik. Ya, mungkin begitu. Mendengarkan kata-kata Yao Wang, Wang Chen tersenyum pahit. Kekuatan kayu kehidupan dan amukan api ketika keduanya menyatu akan berlipat ganda. Ini memang merupakan perpaduan yang paling kuat. Perpaduan kekuatan tanah tebal dan kekuatan kayu kehidupan mungkin akan sulit untuk ditandingi. Wang Chen sengaja mengejar energi sebelumnya. Hal ini menyebabkan dia menemui jalan buntu pada akhirnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas lagi dan lagi. Jalur seni bela diri adalah seperti ini. Terkadang, mengambil langkah mundur akan membuka dunia. Jalur paling dasar telah dihalangi olehnya. Berapa banyak orang yang berada dalam situasi yang sama. Begitu seseorang terjebak di jalan buntu, mereka seringkali mengabaikan hal-hal yang sederhana dan jelas, bukan? Mungkin inilah yang terjadi dengan roh-roh jahat di dalam diri. Memikirkan hal ini, Wang Chen tersenyum pahit. Aku tahu. Saat berikutnya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, dia menyesuaikan mentalitasnya. Dia telah menemukan jalan yang benar. Setelah beberapa saat, Wang Chen sekali lagi membenamkan dirinya dalam kultifasi. Dia perlu berlatih. Tidak banyak waktu tersisa. Ruang rahasia sekali lagi menjadi sunyi. Dia terus berkultifasi. Kegagalan masih berlangsung. Meski akhirnya menemukan jalan yang benar, kesuksesan bukanlah sesuatu yang bisa diraih dalam semalam. Penggabungan kekuatan lima elemen tidak akan berhasil hanya dengan menemukan jalan yang benar. Jika sesederhana itu, mengapa ada begitu banyak orang yang tidak bisa melangkah ke jalur fusi? Jalan yang benar hanya bisa memberi harapan kepada orang-orang. Semuanya masih membutuhkan kerja keras. Sedikit demi sedikit, fusi sedikit demi sedikit, gagal lagi dan lagi. Pada saat ini, di ruang rahasia, Wang Chen benar-benar tenggelam dalam kultifasi. Dia tidak tahu berapa kali dia gagal, tapi Wang Chen tidak pernah menyerah. Bumi tebal yang tak terbatas membawa kayu vitalitas yang kuat. Semakin kuat kekuatan tanah tebal, semakin kuat kekuatan kayu vitalitas. Ini berbeda dengan perpaduan kekuatan api mengamuk dan kekuatan kayu vitalitas. Wang Chen memilah-milah pikirannya berulang kali. Karena Raja Pengobatan mengatakan bahwa Wang Chen tidak cukup memahami kekuatan tanah tebal dan kekuatan kayu vitalitas. Jadi bagaimana jika Wang Chen memiliki pemahaman mendalam tentangnya? Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen membenamkan dirinya dalam dunia kultifasi dan memahami arti sebenarnya dari kekuatan tanah tebal dan kekuatan kayu vitalitas berulang kali. Mengerti? Kali ini, dia tidak tahu sudah berapa hari berlalu. Akhirnya, pada hari ini, Wang Chen tiba-tiba membuka matanya. Pemahaman Wang Chen selama beberapa hari terakhir telah memungkinkan dia untuk sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan tanah tebal dan kekuatan kayu vital. Wang Chen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kedua jenis energi ini. Itu dia. Pada saat ini, Wang Chen sepertinya telah memahami sesuatu. Segera setelah itu, dia tidak sabar untuk membenamkan dirinya dalam kultifasi. Swash, swash, swash. Di dalam tubuhnya, energi tak terbatas masih menyapu. Kekuatan kayu vitalitas dan kekuatan tanah tebal sedang melonjak. Kekuatan bumi yang tebal, ayo. Pada saat ini, Wang Chen membentuk segel di tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Astaga. Setelah teriakan lembut ini, energi tak terbatas segera menyapu. Tubuh Wang Chen langsung terisi. Kekuatan kayu vitalitas, ayo. Akhirnya, saat berikutnya, Wang Chen berteriak lagi. Namun, kali ini berbeda dari masa lalu. Kekuatan kayu vitalitas yang dimobilisasi Wang Chen sangat sedikit. Jika tubuh Wang Chen saat ini adalah lautan luas dan kekuatan bumi tebal yang tak terbatas adalah air laut yang tak ada habisnya, maka kekuatan kayu vitalitas yang dimobilisasi Wang Chen seperti perahu yang sepi. Pada malam ini, perahu yang sepi itu keluar dari kayu vitalitas dan menyatu dengan lautan. Ledakan. Sebuah getaran datang. Akhirnya, integrasi ini membuat Wang Chen merasa bahwa ini adalah dunia yang berbeda. Setelah satu-satunya perahu memasuki lautan luas, ia langsung melayang ke langit. Rasanya seperti ikan memasuki air. Itu juga seperti bumi yang telah kering untuk jangka waktu yang tidak diketahui dan mengandung kelembapan dari hujan. Perasaan yang sangat damai. Lagi. Melihat kali ini, kedua energi tersebut akhirnya tidak memiliki perlawanan apapun. Setelah integrasi, Wang Chen sangat gembira dan dengan cepat berteriak. Wus! Saat Wang Chen berteriak pelan, sepotong kayu vitalitas di tangannya memancarkan cahaya bintang yang menyilaukan pada saat ini. Jejak energi disuntikan ke tubuh Wang Chen seperti aliran. Energi berkumpul dan perahu yang sepi itu bertambah. Sesaat kemudian, perahu yang sepi itu berubah menjadi kapal besar. Sesaat kemudian, perahu yang sepi itu berubah menjadi pohon muda yang kuat dan tumbuh. Saat kekuatan kayu vitalitas terus berintegrasi, energi dalam tubuh Wang Chen berubah lagi pada saat ini. Perubahan kecil membuat energi Wang Chen meningkat sedikit demi sedikit. Lembut. Itu penuh energi lembut. Kedua energi itu saling melengkapi. Terutama vitality wood force, di bawah suntikan tickerth force, terus berkembang. Sebuah pohon muda berubah menjadi pohon yang mengjulang tinggi dalam sekejap mata. Energinya terus berkembang. Pada saat ini, Wang Chen semakin dekat dengan kesuksesan. Apakah kamu akhirnya memahaminya? Ketika Wang Chen melangkah menuju pantai kesuksesan, raja pengobatan, yang sedang berkultivasi di ruang rahasia ini, membuka matanya. Sudut mulutnya membentuk senyuman saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Hmm, Wang Chen, bajingan kecil, kamu berhutang budil lagi padaku. Sudah berapa kali? Sesaat kemudian, raja pengobatan bahkan memperlihatkan senyuman puas. Jika Wang Chen berhasil kali ini, kontribusi raja pengobatan tidak akan luput dari perhatian. Lagi pula, tanpa bimbingan raja pengobatan, Wang Chen pasti akan menemui jalan buntu. Ingin sukses? Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Raja pengobatan telah menunjukkan jalan bagi Wang Chen. Tentu saja, raja pengobatan akan pamer atas kontribusi ini. Haha, saudara Wang Chen akan menerobos. Kekuatanmu akan meningkat lagi. Seberapa kuatkah kamu? Menarik, menarik. Di sisi lain, merasakan situasi Wang Chen saat ini, hantian juga membuka matanya. Kilatan cahaya melintas di matanya, dan sudut mulutnya membentuk senyuman. Dia telah menyaksikan perubahan Wang Chen dalam beberapa hari terakhir. Pada saat ini, Wang Chen tampak seperti orang suci yang duduk bersila, tubuhnya ditutupi cahaya kuning dan hijau. Kedua berkas cahaya bersinar satu sama lain, dan kedua energi itu terjerat dan menyatu. Dari sisi ini, tidak sulit untuk melihat bahwa Wang Chen akan berhasil. Memikirkan hal ini, hantian bergumam pada dirinya sendiri, lalu tersenyum pada raja pengobatan, yang juga memperhatikan Wang Chen. Keduanya tidak berkata apa-apa, tetap diam. Mereka hanya melihat Wang Chen. Mereka sedang menunggu saat Wang Chen akan berhasil. Ada sedikit antisipasi di mata mereka. Wang Chen. 2236. Waktu berlalu. Waktu berlalu seperti pesawat ulang alik. Dalam sekejap mata, satu hari lagi telah berlalu. Di ruang rahasia, asal bumi tebal melonjak dengan ganas. Kayu kehidupan di tangan Wang Chen mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Seolah-olah ia ingin membakar energi terakhirnya. Pada saat ini, tubuh Wang Chen perlahan melayang. Pada saat ini, asal tanah tebal di tubuh Wang Chen secara otomatis memadatkan armor tanah tebal yang sangat kuat. Pada saat ini, armor itu perlahan ditutupi dengan pola urat hijau. Ini membuat armor sederhana itu terlihat cantik hanya dalam sekejap. Di sekitar tubuh Wang Chen, lampu kuning dan hijau terjalin dan bersinar. Untuk sesaat, orang-orang seperti melihat rata hijau muncul dari air, dan bumi tumbuh subur. Pegunungan hijau dan air jernih semuanya tersaji dalam cahaya ini. Ini saat terakhir. Melihat segala sesuatu di depannya, hantian menyipitkan matanya. Pupil matanya sedikit mengerut saat ekspresi antisipasi muncul di matanya. Wajah Raja Pengobatan juga menjadi serius. Setelah menunggu seharian penuh, Wang Chen telah memasuki momen paling kritis saat ini. Mata mereka menatap Wang Chen, seolah-olah mereka takut kehilangan satu langkah pun. Mereka bahkan secara tidak sadar menahan nafas mereka, karena takut akan merusak situasi di depan mereka. Desir, desir, desir. Sungai panjang bergulung, energinya tidak terbatas. Sekering. Akhirnya, pada saat ini, Wang Chen berteriak. Ledakan. Suara ledakan bergema. Desir. Aura yang kuat melonjak ke langit. Aura ini sepertinya akan meruntuhkan ruang rahasia ini sepenuhnya. Gemuruh. Di bawah energi yang mengerikan ini, seluruh ruang rahasia mulai bergetar sedikit. Berengsek. Melihat pemandangan ini, Raja Pengobatan dan Hantian mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Sungguh aura yang luar biasa, gerakan yang luar biasa. Jika Tuan Dewa Laut tidak meninggalkan formasi kuat di sini, ruang rahasia ini akan hancur total akibat dampak aura kekerasan ini. Raja Pengobatan dan Hantian saling bertukar pandang. Ledakan. Sementara keduanya memiliki ekspresi gugup di wajah mereka, Wang Chen tidak menarik kembali auranya. Sebaliknya, semburan aura lain melonjak ke langit. Aura ini mengandung aura yang sangat ramah, tapi juga mengandung vitalitas yang menakutkan. Di bawah selubung aura yang mengesankan ini, semua orang tampak merasa sangat alami. Seolah-olah mereka akan menyatu ke dalam dunia ini. Asteris produk, asteris. Namun, sebelum Raja Pengobatan dan Hantian dapat memahami aura ini, situasinya berubah lagi. Aura ini tiba-tiba bergetar, lalu tiba-tiba anjok. Afinitas itu telah hilang, vitalitas itu telah hilang. Yang tersisa hanyalah kehancuran, kebrutalan, dan ketajaman. Itu benar. Terutama Ling Li. Aura ini sangat tajam, seolah bisa menghancurkan segalanya. Kesuksesan. Hantian mundur ke sudut ruang rahasia untuk menahan aura ini. Wajahnya menjadi serius. Kesuksesan. Dari perubahan ini, Hantian dapat melihat bahwa Wang Chen telah berhasil. Hanya karena inilah Wang Chen mampu menampilkan aura yang begitu kuat. Inilah kekuatan tanah tebal melahirkan kayu. Itu membawa kelembutan vitalitas, tetapi juga ketajaman kehancuran. Ini adalah energi setelah fusi. Suosh, suosh, suosh. Angin menderu-deru. Pada saat ini, Wang Chen sedang melayang di udara. Rambut panjangnya menari tertiup angin. Boom, boom, boom. Di tengah angin kencang, jubah panjang Wang Chen berkibar kencang. Itu mengeluarkan serangkaian suara membosankan, seolah-olah petasan meledak. Pada saat ini, Wang Chen, yang berada di tengah pusaran, tidak menyadari apapun terjadi di luar. Dia tenggelam dalam dunianya sendiri. Kesuksesan. Benar, saat ini, Wang Chen telah berhasil. Kekuatan tanah tebal dan kekuatan kayu kehidupan telah menyatu dengan sempurna. Selama hari ini, Wang Chen berhati-hati dan terus berusaha. Akhirnya, dia berhasil. Pada saat ini, di dalam dantian Wang Chen, bibit kayu kehidupan telah berakar di benua tersebut, tumbuh bersama dengan bibit tanah tebal. Kedua bibit tersebut saling melengkapi, yang merupakan situasi yang aneh. Saat ini, tubuh Wang Chen telah berubah menjadi dunia. Jika perpaduan antara kayu kehidupan dan kekuatan api yang mengamuk telah mengubah tubuh Wang Chen menjadi tungku. Di dalam tungku itu, terdapat energi kekerasan yang tak ada habisnya, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Sekarang Wang Chen telah menyatu dengan tanah tebal melahirkan kekuatan kayu, tubuh Wang Chen telah berubah menjadi sebuah dunia. Pegunungan hijau, air jernih, vitalitas melonjak, dan daratan tak berujung. Energinya tidak ada habisnya, agung dan tak tertandingi. Meski tidak terlalu tirani, namun tetap ganas dan gila. Dengan sebuah pikiran, dunia berguling dan mengguncang langit dan bumi. Perasaan ini luar biasa. Itu membuat Wang Chen merasa dia bisa mendominasi langit dan menguasai daratan. Astaga! Setelah berdiam diri untuk jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen secara bertahap menyebarkan energinya. Tubuhnya perlahan berhenti di ruang rahasia. Saat ini, Wang Chen membuka matanya. Pada saat ini, di ruang rahasia yang gelap, mata Wang Chen sangat cerah. Matanya tak terduga. Itu seperti langit berbintang yang luas atau genangan air jernih tanpa dasar. Saudaraku, selamat karena berhasil memasuki dunia baru. Mengetahui bahwa Wang Chen telah membuka matanya, hantian, yang telah menunggu lama, tidak bisa menahan tawa. Meskipun budidaya saat ini tidak memberi Wang Chen terobosan langsung dalam budidayanya, perpaduan kekuatan lima elemen tidak kalah dengan terobosan dalam budidayanya. Namun, perpaduan kekuatan lima elemen tidak kalah dengan terobosan dalam budidayanya. Faktanya, ini bahkan lebih penting bagi banyak pejuang. Di alam yang murni, kekuatan lima elemen adalah penguasa sebagian besar waktu. Tingkat kekuatan seseorang tidak bisa menjelaskan semuanya. Kekuatan Wang Chen pasti akan meroket. Hantian sangat jelas tentang ini. Nak, kalau kamu terus gila, aku khawatir ruang rahasia ini akan hancur. Di tengah ucapan selamat Hantian, suara ketidakpuasan Raja Pengobatan juga terdengar. Tadi, angin dan awan sedang melonjak. Wang Chen benar-benar tidak bermoral. Perlu diketahui bahwa hal ini dapat membunuh seseorang. He he. Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, Wang Chen tersenyum. Kesuksesan. Melihat Hantian, Wang Chen mengungkapkan sedikit kegembiraan. Akhirnya, dia berhasil. Memikirkan energi di tubuhnya sekarang, Wang Chen sangat bersemangat. Bagaimana itu? Mendengar perkataan Wang Chen, Hantian bertanya dengan rasa ingin tahu. Penggabungan lima elemen selalu menjadi tujuan semua pejuang. Tidak terkecuali Hantian. Sayangnya, Hantian tidak memiliki kesempatan ini. Karena dia belum menguasai kekuatan lima elemen kedua. Terlebih lagi, meskipun dia bisa mengendalikannya, bagaimana bisa dengan mudah memadukannya. Karena itu, Hantian penasaran dengan keadaan energi fusi. Baru saja, aura yang dipancarkan Wang Chen telah membangkitkan hasrat Hantian yang tak ada habisnya. Itu benar, meski tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan yang dihasilkan dari perpaduan kedua energi tersebut, namun hampir sama. Benar saja, kekuatan tanah tebal dan kekuatan kayu vital dapat menyatu dengan baik. Menghadapi pertanyaan Hantian, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Perpaduan kekuatan tanah tebal dan kekuatan kayu vital secara alami tidak bisa dibandingkan dengan perpaduan kekuatan kayu vital dan kekuatan api mengamuk. Karena, apakah itu kekuatan tanah tebal atau kekuatan kayu vital, keduanya tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan api yang mengamuk. Apalagi vital wood raging firepower yang dihasilkan dengan membakar vital wood power. Namun momentum tanah tebal melahirkan kayu juga mempunyai keunggulan tersendiri. Misalnya, setelah penggabungan dua energi, kekuatannya akan luar biasa. Lebih penting lagi, dibandingkan dengan vital wood raging firepower, energi ini lebih mudah dikendalikan. Ini bisa membantu Wang Chen bertahan lebih lama. Dibandingkan pertarungan terus-menerus, energi ini tidak diragukan lagi lebih cocok. Vital wood raging firepower lebih cocok untuk pertarungan cepat. Bebannya pada tubuh dan pembakaran energi terlalu mengerikan. Kekuatannya tidak buruk. Namun, setelah fusi, masih ada ini. Kilatan cahaya melintas di mata Wang Chen saat dia berkata sambil tersenyum. Desir. Begitu suara Wang Chen turun, aliran energi tiba-tiba melonjak. Retak, retak, retak. Serangkaian suara tajam terdengar. Sesaat kemudian, satu set baju besi terkondensasi di tubuh Wang Chen. Armor bumi yang tebal. Itu benar. Pada saat ini, apa yang terkondensasi di tubuh Wang Chen adalah armor tanah tebal. Namun, set armor ini agak berbeda. Set baju perang ini ditutupi dengan pola berurat hijau. Garis-garis ini menyatu dan seolah membentuk lukisan indah pegunungan hijau dan perairan jernih. Garis-garis pada gambar tampak berubah dan bergerak sepanjang waktu. Tampaknya ini adalah dunia nyata. Dan, yang lebih mengejutkan hantian adalah dia bisa membayangkan betapa kuatnya pertahanan set baju besi ini. Seorang seniman bela diri biasa tidak akan bisa dengan mudah menembus set baju besi ini. Ia memiliki serangan dan pertahanan. Memikirkan hal ini, hantian menghela nafas. Dia tidak bisa menahan rasa iri di matanya. Jika dia memiliki kemampuan seperti itu, kekuatan bertarungnya akan meningkat pesat, bukan? Tanah yang tebal memberi kehidupan pada kayu, yang dapat menyerang dan bertahan pada saat yang sama, bukankah itu tidak kalah dengan perpaduan lima elemen? Hasil panen Wang Chen tidak sedikit. Benar nak, sepertinya kita harus meninggalkan tempat ini sebentar. Setelah sekian lama, ketika Wang Chen mengambil kembali armornya, wajah hantian berubah saat dia melihat ke arah Wang Chen. Tinggalkan tempat ini. Tiba-tiba, mendengar kata-kata hantian, Wang Chen menjadi bingung. Dia memasang wajah ragu-ragu. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Wang Chen mengerutkan alisnya. Huff, itu semua gara-gara kamu. Anda telah melepaskan aura yang begitu kuat. Saya khawatir kita tidak bisa menyembunyikannya lagi. Jika kita tidak pergi sekarang, saya khawatir tempat ini akan segera ditemukan. Melihat wajah Wang Chen yang ragu, Raja Pengobatan tidak menunggu hantian berbicara, mengerutkan bibirnya dengan tidak puas. Formasi yang ditinggalkan Dewa Laut memang kuat. Namun, ia tidak maha kuasa. Apalagi sudah bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, formasi telah melemah terlalu banyak. Karena itu, formasi tersebut kini memiliki beberapa kekurangan. Baru saja, saat Wang Chen berhasil menyatu dengan auranya, seberkas aura hebatnya telah bocor. Meski hanya segumpal aura kecil, namun tetap bisa menarik perhatian sebagian orang. 2237 Karena gumpalan energi yang dibocorkan Wang Chen, hantian telah membuat keputusan yang begitu menentukan. Mereka harus pergi. Tempat ini tidak bisa mentolerir kecelakaan apapun. Meskipun gumpalan energi itu tidak terlalu kuat, selama ada kemungkinan mereka ditemukan, mereka tidak bisa mengambil risiko. Meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu adalah pilihan terbaik. Jadi begitu. Mendengar kata-kata raja pengobatan, Wang Chen memperlihatkan ekspresi terkejut dan menghela nafas. Dia tidak menyangka karena dia, mereka harus meninggalkan tempat ini untuk sementara. Hal ini berdampak besar pada hantian. Wang Chen menunjukkan ekspresi bersalah. Haha, tidak apa-apa. Ayo jalan-jalan dan kembali lagi nanti. Merasakan rasa bersalah Wang Chen, hantian mengerutkan bibirnya dan tersenyum acuh tak acuh. Lagi pula, apakah kamu tidak ingin bertarung dengan Silver Wing? Kemudian, seolah dia sedang memikirkan sesuatu, mata hantian menunjukkan sedikit kegembiraan. Saya perak. Mendengar kata-kata hantian, cahaya terang melintas di mata Wang Chen. Ya, dan saya perak. Pada saat ini, memikirkan Silver Wing, hati Wang Chen terbakar. Apakah saat ini dia memiliki kualifikasi untuk melawan Silver Wing? Hal ini membuat Wang Chen sangat penasaran. Oke. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu, berkata dengan suara rendah. Sudah lama sejak dia memasuki tanah asal bumi tebal ini untuk bercocok tanam. Tujuh atau delapan hari yang lalu, Wang Chen telah menembus kekuatan bumi yang tebal. Pada hari-hari berikutnya, Wang Chen telah meningkatkan kekuatan tanah tebal ke puncaknya. Dalam beberapa hari lagi, dia telah menyatu dengan energinya. Sekarang dia memikirkannya, sudah hampir 20 hari. Sudah waktunya untuk keluar jalan-jalan. Terlebih lagi, Wang Chen telah berhasil menggabungkan kekuatan tanah tebal dan kekuatan kayu kehidupan. Kekuatannya meningkat pesat. Apalagi dengan kekuatan-kekuatan tanah tebal dan penguatan tubuhnya, kekuatan Wang Chen tidak sama seperti sebelumnya. Dalam waktu kurang dari dua bulan, kekuatan Wang Chen sekali lagi membuat lompatan besar. Saat ini, dia sangat ingin menguji kekuatannya. Bertarung dengan Silver Wing adalah kesempatan terbaik. Lebih-lebih lagi, seolah memikirkan sesuatu, bibir Wang Chen menyeringai. Hahaha, ayo pergi, tinggalkan tempat ini. Melihat senyuman di wajah Wang Chen, Hantian tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Wang Chen dan Hantian meninggalkan ruang rahasia di bawah pimpinan Raja Pengobatan. Tuan, ada situasi di lembah di kejauhan. Pada saat ini, di depan rumah Gua Hantian, seorang pria bersisik hitam berlari mendekat, melapor kepada Yin Yi, yang berwajah gelap. Apa, apa yang sedang terjadi? Ketika dia mendengar laporan dari bawahannya, Silver Wing, yang memiliki ekspresi sangat muram, tiba-tiba berdiri. Situasi. Jantung Silver Wing berdetak kencang. Mungkinkah manusia terkutuk itu muncul? Memikirkan hal ini, Silver Wing tidak bisa menahan diri. Sebelumnya, seorang saudara merasakan aura di luar lembah. Itu datang dari lembah. Di bawah pertanyaan Silver Wing, monster bersisik hitam itu berkata dengan suara gemetar. Aura, lembah, ayo kita lihat. Mendengar ini, Silver Wing tidak lagi ragu-ragu. Berkata dengan tergesa-gesa. Meskipun Silver Wing tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dia memiliki firasat kuat bahwa manusia terkutuk itu telah muncul. Terlebih lagi, sayap erak saat ini tidak bisa melepaskan kemungkinan apapun. Perlu dicatat bahwa di lembah ini, Silver Wing telah lama mencari. Bahkan batas waktu 10 hari yang diberikan oleh Patriar kepadanya semakin dekat. Besok adalah hari terakhir. Jika dia tidak dapat menemukan jejak manusia terkutuk itu besok, maka dia, Silver Wing, akan kehilangan kesempatan untuk membalas dendam. Hidupnya akan ditandai dengan rasa malu yang abadi. Dia akan dipanggil kembali oleh keluarganya, dan sejak saat itu, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Hal ini membuat Silver Wing sangat gelisah. Oleh karena itu, pada saat ini, berita tersebut tidak diragukan lagi merupakan kabar baik bagi Silver Wing. Itu sudah cukup untuk menghiburnya. Jika dia bisa menemukan manusia itu dan memenggal kepalanya, semuanya bisa ditebus. Memikirkan hal ini, Silver Wing terbakar karena tidak sabar, bergegas menuju lembah. Suara mendesing. Angin bersiul. Dalam sekejap, Silver Wing telah melintasi ratusan mil dan tiba di lembah. Manusia, itu benar-benar kamu. Begitu Silver Wing memasuki lembah yang dikelilingi rapat, dia berteriak. Pada saat ini, pupil Silver Wing menyusut. Karena dia pernah melihat dua siluet di lembah. Salah satunya adalah hantian, dan yang lainnya adalah manusia. Seperti dugaan Silver Wing, manusia terkutuk ini pasti bersembunyi di hutan ini selama periode waktu ini. Mereka tidak mungkin pergi. Namun, dia tidak tahu metode atau senjata ajaib apa yang digunakan manusia untuk menghindari pengejarannya. Namun kini, manusia itu akhirnya muncul. Silver Wing menghela nafas, aura pembunuhnya melonjak. Dia telah mengejar manusia itu selama beberapa bulan, tapi dia gagal. Silver Wing telah kehilangan semua prestisenya. Terutama setelah jatuhnya Silver Kilin, Silver Wing harus menanggung tekanan yang tiada henti. Kini, melihat manusia itu seperti bertemu musuh, matanya memerah. Suara mendesing. Suara mendesing. Sosoknya bersinar, dan dalam sekejap mata, Silver Wing terjun ke lembah. Hahaha. Silver Wing, kamu akhirnya menemukan kami. Melihat Silver Wing datang, Hantian mengungkapkan cibiran menghina. Pada saat yang sama, dia menghela nafas. Untungnya, mereka muncul tepat waktu. Untungnya, bawahan Silver Wing tidak terburu-buru memasuki lembah. Mereka baru saja menyegelnya di luar. Ini memberi kesempatan pada Hantian dan Wang Chen. Mereka muncul di sana, diam-diam menunggu kedatangan Silver Wing. Dengan begitu, mereka tidak akan mengekspos asal bumi tebal yang berada ribuan meter di bawah tanah. Hantian sedang dalam suasana hati yang baik. Apalagi saat dia melihat wajah garang Silver Wing, dia merasa sombong. B asteris jingan. Mendengar kata-kata mengejek Hantian, wajah Silver Wing berubah. Hantian terkutuk itu. Dia tidak membunuh manusia terkutuk itu. Dia telah bergandengan tangan dengan manusia itu. Memikirkan hal ini, Silver Wing menjadi marah sekaligus takut. Kali ini, apakah Hantian akan menghentikannya? Memikirkan hal ini, wajah Silver Wing menjadi gelap. Dia tidak memanggil leluhur keluarganya. Karena dia ingin membunuh manusia di depannya dengan tangannya sendiri. Hanya dengan begitu dia dapat mengubah posisinya. Gunung perak terkutuk itu, Silver Wing sangat tidak puas dengannya. Silver Mountain telah lama memarahi Silver Wing, yang telah menciptakan keretakan antara dia dan Silver Wing. Jika dia meminta Silver Mountain untuk berurusan dengan manusia itu, bagaimana dia akan meremehkannya? Apa yang akan dilakukan keluarganya? Silver Wing bisa membayangkan itu. Karena itu, dia perlu mengambil kepala manusia itu dan membawanya ke Silver Mountain. Hanya dengan begitu dia bisa membalikkan keadaan. Karena itu, Silver Wing sangat takut pada Hantian. Jika Hantian mengambil tindakan untuk melindungi manusia di depannya, bagaimana dia bisa menghadapinya? Bahkan, dia mungkin saja terjerumus ke dalam bahaya. Wajah Silver Wing berubah terus-menerus. Hantian, Apa maksudmu? Pernahkah Anda sampai pada titik bergandengan tangan dengan manusia itu? Huff! Jangan lupakan kebanggaan pegunungan Silver Moon kami. Melihat Hantian, Silver Wing berteriak dengan suara rendah. Hahaha! Jatuh! Haha! Menurutku tidak. Dan, apakah pegunungan Silver Moon memiliki kebanggaan? Atau, apakah keluarga Silver Moon Anda memiliki harga diri? Mendengarkan kata-kata agresif Silver Wing, Hantian tersenyum menghina. Anda! Kata-kata Hantian membuat Silver Wing semakin muram. Hantian, ini antara keluarga Bulan Perak dan manusia itu. Saya harap Anda tidak terlibat. Sejujurnya, leluhur Gunung Perak sangat tidak puas denganmu kali ini. Jika Anda ikut campur dalam masalah antara keluarga Silver Moon dan manusia itu, jangan salahkan kami karena tidak kenal ampun. Jika Anda minggir kali ini, saya, saya Perak, jamin keluarga Bulan Perak akan membiarkan masa lalu berlalu. Saya Perak berkata dengan suara rendah. Pada saat ini, Silver Wing mundur. Menghadapi Hantian, dia mundur sekali lagi. Karena dia tidak punya pilihan. Jika dia ingin berurusan dengan manusia itu, dia harus menahan Hantian. Selama Hantian tidak mengambil tindakan, dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan manusia sialan itu. Selama Hantian tidak mengambil tindakan, Silver Wing bisa membiarkan masa lalu berlalu. Karena Hantian adalah ahli pemurnian tubuh yang dia kagumi. Bagaimanapun, keluarga Silver Moon berhutang budi kepada kakek Hantian. Mereka bisa membiarkan masa lalu berlalu. Dalam hal ini, Silver Wing dapat memutuskan. Setelah mengatakan itu, Silver Wing menatap Hantian, menunggu hasilnya. Haha. Mendengar Yin Yi, Hantian menyipitkan matanya dan mencibir. Biarkan yang lalu berlalu. Nada yang besar sekali. Haha. Apakah ini amal? Bagaimana jika saya tidak membutuhkannya? Hantian bertanya, tidak cepat atau lambat. Anda. Kata-kata Hantian membuat wajah Silver Wing berubah drastis. Apakah dia ingin membantu manusia itu? Hantian, jangan melewati batas. Jangan mengira keluarga Silver Moon kami tidak berani membunuhmu. Orang tuamu tidak ada di sini lagi. Kamu tahu itu. Anda bisa membayangkan mengapa Patriark Silver Mountain ada di sini kali ini. Saat itu, dia dan ayahmu tidak akur. Silver Wing berteriak dengan muram. Gunung perak. Pada saat ini, Silver Wing harus menggunakan Silver Mountain untuk mengintimidasi Hantian. Jika tidak berhasil, dia harus meminta leluhur Gunung Perak untuk datang. Silver Wing bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Hahaha. Seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia, Hantian tertawa terbahak-bahak. Apakah ini sebuah ancaman? Saya tidak takut dengan ancaman. Hantian mengerutkan bibirnya, wajahnya masih menghina. Gunung Perak. Jika dia ingin datang, dia bisa datang. Tetapi, Hantian memandang Silver Wing, yang sepertinya akan menjadi gila, mengubah topik. Hari ini, aku tidak ingin terlibat dalam bisnismu. Haha. Aku di sini hanya untuk menonton keseruannya. Melakukan apapun yang Anda inginkan. Apa? Kata-kata Hantian berubah begitu cepat sehingga Silver Wing tidak punya waktu untuk bereaksi. Mendengar bagian pertama dari kata-kata Hantian, Silver Wing hampir menjadi gila. Dia bahkan siap memanggil leluhur. Namun, bagian kedua Hantian mengejutkan Silver Wing. Apakah dia mendengarnya dengan benar? Hantian berkata dia tidak akan terlibat dalam bisnis saat ini. Apakah kamu serius? Mata Silver Wing berbinar, bertanya dengan suara rendah. Hantian tersentak. Ini menyemangati Silver Wing dalam sekejap mata. Tekanan di hatinya lenyap, hanya menyisakan kegugupan. Akankah Hantian benar-benar melakukan itu? Saya perak tidak dapat mempercayainya. Apakah aku, Hantian, perlu berbohong? Hantian bertanya sambil menyipitkan mata. Bagus. Hahaha. Bagus. Hantian, kamu masih teman keluarga Silver Moon. Mendapat konfirmasi, Silver Wing sedang dalam suasana hati yang baik. Dia bisa membiarkan masa lalu berlalu. Selama dia bisa membunuh manusia ini, Hantian masih bisa mempertahankan posisinya di keluarga Silver Moon. Bahkan jika dia harus berurusan dengan Hantian nanti, lalu kenapa? Bagaimanapun, Silver Wing tidak peduli. Dia hanya peduli dengan apa yang ada di depannya. Setidaknya sekarang, dia bisa mempercayai kata-kata Hantian. Karena Silver Wing mengetahui karakter Hantian. Hantian tidak perlu berbohong ini. Jika dia benar-benar ingin terlibat, dia tidak akan mengucapkan kata-kata itu. Manusia, haha, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri hari ini. Kemudian, Silver Wing menoleh untuk melihat Wang Chen, yang diam dan meringis. Suaranya dingin, wajahnya garang. Pada saat ini, aura pembunuhnya meledak. Aku sudah lama menunggumu, pertarungan hari ini. Namun, mendengar kata-kata Silver Wing, Wang Chen berkata dengan dingin. Anehnya, dia tidak menunjukkan emosi apapun lagi. Bertarung. Mendengar Wang Chen, Silver Wing menjadi bingung. Hahaha. Sesaat kemudian, Silver Wing tertawa terbahak-bahak. Entah itu Hantian atau manusia rendahan ini, keduanya sedikit tidak normal hari ini. Tapi, jadi kenapa? Silver Wing mengetahui karakter Hantian. Dia percaya bahwa Hantian akan menepati janjinya. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Ini juga mengapa Silver Wing mengagumi Hantian. Karena Hantian tidak mau mengambil tindakan, lalu bagaimana jika dia tidak normal? Dia harus membunuh manusia ini. Dalam menghadapi kekuatan absolut, Silver Wing percaya bahwa manusia ini tidak akan mampu menimbulkan gelombang apapun. Mati. 2238. Pergi ke neraka. Setelah memastikan bahwa Hantian tidak akan melakukan intervensi, pada saat ini, aura Silver Wing akhirnya melonjak. Dengan raungan panjang, dia berlari menuju Wang Chen dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Waktu yang tepat. Melihat Silver Wing datang, cahaya dingin melintas di mata Wang Chen. Ledakan. Sesaat kemudian, Wang Chen melepaskan auranya. Gemuruh. Begitu Wang Chen melepaskan auranya, langit dan bumi bergetar hebat. Keresek. Sambaran petir jatuh. Pada saat ini, Wang Chen sebenarnya telah menerima hukuman kilat. Itu benar, hukuman kilat lainnya. Terakhir kali, Wang Chen menarik hukuman kilat untuk membunuh Supremasi Perak. Pada saat itu, sumber tenaga air Wang Chen telah mencapai batasnya dan terkena hukuman kilat. Dan kali ini, kekuatan tanah tebal Wang Chen telah mencapai batasnya. Terlebih lagi, dia telah mengintegrasikan kekuatan kayu tanah tebal. Semua ini cukup untuk menarik hukuman kilat. Sebelumnya, Wang Chen telah mengendalikan auranya, menekannya. Karena itu, Wang Chen terdiam. Dia telah mengerahkan seluruh energinya untuk menekan hukuman petir. Hanya dengan menekan auranya hingga batasnya, Wang Chen dapat menekan hukuman petir. Sekarang, pada saat pertarungan, Wang Chen sepenuhnya melepaskan auranya. Saat auranya dilepaskan, langit tiba-tiba menjadi gelap. Petir menyambar, dan seekor naga menerobos langit. Astaga! Petir yang mengerikan hampir menghancurkan langit dan bumi. Saat petir menyambar, Wang Chen berlari menuju Silver Wing. Ini adalah rencana cadangan Wang Chen. Wang Chen sangat jelas tentang kesenjangan antara dia dan Silver Wing. Meskipun Wang Chen telah menaikkan momentum bumi tebal hingga ekstrim pada tahap ini. Namun, itu tidak akan lebih kuat dari sumber kekuatan air yang dikendalikan oleh Silver Wing. Bahkan jika Wang Chen menggunakan kekuatan kayu tanah tebal, harapan untuk menang tidaklah besar. Saat ini, Wang Chen membutuhkan hukuman kilat. Dia telah membunuh Silver Wing sama seperti dia membunuh Supremasi Perak. Dia ingin kedua bersaudara ini mati di bawah tangan yang sama. Hualala! Petir yang tak terbatas menyambar. Wang Chen menyapu kekuatan petir dan tiba di depan Silver Wing dalam sekejap mata. Bagaimana ini mungkin? Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Silver Wing, yang menyerang Wang Chen, berubah drastis. Kesengsaraan petir. Kamu! Kesengsaraan guntur. Baru pada saat itulah Silver Wing menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ekspresinya berubah drastis. Brengsek! Silver Wing mengutup dengan marah, memperlihatkan ekspresi jelek. Saya telah ditipu. Pada saat ini, Silver Wing akhirnya tahu mengapa hantian setuju untuk tidak membantu manusia semudah itu. Hanya pada saat inilah Silver Wing mengerti mengapa manusia begitu mudah muncul di hadapannya dan ingin melawannya. Konspirasi! Ini hanyalah sebuah konspirasi. Manusia telah melakukan persiapan yang matang. Ini adalah jebakan, dan dia benar-benar telah masuk ke dalamnya. Silver Wing juga tahu apa yang direncanakan manusia ini. Dia ingin menggunakan kekuatan kesengsaraan petir untuk menekannya dan bertarung dengannya. Tentu saja, ini adalah ide yang bagus. Melihat kesengsaraan petir yang berkumpul di langit, mata Silver Wing bersinar dengan cahaya dingin, wajahnya tidak yakin. Ini jauh melampaui ekspektasinya. Petir dan guntur bukanlah sesuatu yang dia sukai. Hal menentang surga apa yang dilakukan manusia ini hingga menarik kesengsaraan petir. Apa yang dia lakukan untuk menekan kesengsaraan petir sampai sekarang? Bajingan! Memikirkan hal ini, Silver Wing hampir menjadi gila. Suasana hatinya yang baik sebelumnya telah hilang. Melihat hantian, yang telah mundur jauh, Silver Wing memiliki keinginan untuk mencabik-cabiknya. Huff! Manusia! Pergilah ke neraka! Setelah ragu-ragu sejenak, Silver Wing meraung. Tapi sudah terlambat untuk mundur. Dia tidak punya harapan untuk melarikan diri tanpa cedera. Dia hanya bisa menolak. Mengandalkan tubuhnya yang kuat, dia harus melawan. Manusia! Jangan berpikir kamu bisa membunuhku seperti ini. Biarpun kamu menggunakan petir, terus kenapa? Perhatikan bagaimana aku menebasmu. Sambil meraung, aura Silver Wing melonjak lagi. Dia tidak berdamai. Meskipun ini jebakan, terus kenapa? Dia, Silver Wing, akan menggunakan jebakan ini untuk membunuh manusia terkutuk di depannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berdamai? Gemuruh! Dia meninju dengan kedua tangannya, auranya mengguncang langit. Ledakan! Waktu dan ruang seakan membeku, dan kesengsaraan petir yang turun bahkan berhenti sejenak. Keresek! Namun, petir dengan cepat turun dan akhirnya menyelimuti Wang Chen dan Silver Wing di dalamnya. Energi petir yang tak ada habisnya berubah menjadi naga perenang yang berenang kemana-mana. Bang! Pada saat yang sama, tinju kaisar langit Wang Chen akhirnya bertabrakan dengan serangan sayap erak. Di tengah suara gemuruh guntur dan kilat, suara tabrakan yang lebih mengejutkan pun meletus. Retak! 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 Di tengah suara gemuruh, guntur dan kilat yang menyelimuti Wang Chen dan Silver Wing langsung hancur. Gelombang udara yang tak berujung tersapu. Silver Wing dan Wang Chen keduanya berhenti sejenak di tengah raungan yang keras. Bunyi! 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 Setelah pukulan itu, Wang Chen dan Silver Wing, keduanya sosok, mundur hampir pada waktu yang sama di tengah momentum yang menghancurkan bumi. Puff! Saat mereka membuka mulut, Wang Chen dan Silver Wing memuntahkan setegup darah pada saat bersamaan. Kekuatan yang sangat kuat. Wajah Wang Chen berubah serius saat dia menahan guncangan darah dan ki. Wang Chen, yang telah meningkatkan kekuatan bumi tebalnya hingga ekstrim, memiliki kemampuan bertahan yang menakjubkan. Tidak hanya itu, tetapi dalam kekuatan bumi tebal, Wang Chen mampu mengendalikan aliran energi yang tak ada habisnya saat dia berdiri di tanah. Namun, meskipun demikian, terus kenapa? Wang Chen masih tidak mampu menahan serangan Silver Wing. Terlebih lagi, ini dalam keadaan di mana dia meminjam kekuatan petir. Jika tidak, Wang Chen mungkin akan jatuh ke dalam situasi putus asa lagi hanya dengan satu serangan. Ini mengingatkan Wang Chen pada pertemuan mereka sebelumnya. Dalam pertemuan sebelumnya, kapan Wang Chen tidak berada dalam kondisi yang menyedihkan? Benar saja, masih ada kesenjangan mendasar antara kekuatannya dan Silver Wing. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Bajingan, kali ini, aku tidak akan kalah darimu. Setelah menghela nafas, ekspresi Wang Chen berubah, dan dia mendengus dengan gigi terkatuk. Saat ini, Wang Chen belum lolos dari serangan ini. Tapi bagaimana dengan sayap perak? Mungkinkah dia lebih unggul? Tentu saja tidak. Setelah serangan yang satu ini, Wang Chen terpaksa mundur. Bukankah Silver Wing juga mundur karena kekalahan? Saat ini, bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Wajahnya semakin pucat. Dan penampilan Silver Wing saat ini tidak diragukan lagi bahkan lebih buruk lagi. Asap tebal mengepul di sekelilingnya. Di tengah kekuatan petir, Silver Wing mengalami pukulan yang tidak kalah dengan pukulan Wang Chen. Saat ini, sisik perak tidak lagi memiliki kecemerlangan aslinya. Bajingan. Rasa sakit di sekujur tubuhnya membuat Silver Wing menjadi gila. Manusia rendahan. Manusia terkutuk ini sebenarnya telah membuat jebakan seperti itu. Yang membuat Silver Wing semakin gila adalah dia dirugikan. Dalam jebakan ini, dia dirugikan. Sangat menyedihkan. Ini membuat harga dirinya terasa seperti diinjak-injak. Berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di depan manusia rendahan. Ini tidak bisa diterima oleh Silver Wing. Dengan raungan, dengan niat membunuh yang gila, Silver Wing sekali lagi menyerang Wang Chen. Petir turun seperti tetesan hujan, tetapi pada saat ini, Silver Wing tidak terlalu peduli. Dia hanya ingin membunuh manusia terkutuk itu. Jika dia bahkan tidak bisa membunuh manusia ini, bagaimana dia, Silver Wing, bisa memiliki wajah untuk berdiri di pegunungan Silver Moon ini? Bagaimana bisa ada tempat baginya di klan Silver Moon? Bagaimana sikap Silver Mountain nanti? Silver Wing tidak berani membayangkan semua ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah membunuh manusia rendahan di depannya ini. Hanya dengan begitu dia bisa menebus wajahnya. Ada pun kesengsaraan petir. Silver Wing menjadi lebih jelas saat ini. Dia tidak bisa melarikan diri. Dia sudah terseret ke dalam kesengsaraan petir ini. Manusia di depannya juga tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Karena itu masalahnya, maka hanya ada satu pilihan. Bunuh manusia di depannya. Hanya dengan membunuhnya maka segalanya akan tenang. Tebus wajahnya, dan kesengsaraan petir akan hilang. Pada saat ini, tekad Silver Wing untuk membunuh Wang Chen sangat kuat. Membunuh. Melihat Silver Wing datang lagi, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengangkat auranya ke puncak, mendorong kekuatan kesengsaraan petir hingga batasnya. Boom, boom, boom. Di bawah provokasi Wang Chen, kekuatan surgawi menjadi marah. Sambaran petir besar berjatuhan satu demi satu. Boom, boom, boom. Dalam sekejap mata, di tengah hujan petir ini, Wang Chen dan Silver Wing terlibat dalam hirup pikuk. Ini adalah benturan paling langsung, konfrontasi paling langsung. Ini adalah kontes tubuh melawan tubuh, kontes kekuatan dan pertahanan murni. Ledakan. Setiap gemuruh sepertinya mengguncang pegunungan. Setiap tabrakan membuat langit dan bumi terdistorsi. Setiap kali mereka bertabrakan, gelombang kejut yang dihasilkan akan menyebar hingga ribuan meter. Wuss. Hujan darah memenuhi udara. Dalam tabrakan semacam ini, daging Wang Chen mulai hancur. Lapisan armor tanah tebal yang dia kental di tubuhnya telah lama hancur. Daging dan darah yang tak terbatas menjadi buram. Tulang putihnya yang mengerikan terlihat di antara langit dan bumi. Bahkan dengan kekuatan bumi tebal Wang Chen sebagai pertahanan, selain fakta bahwa kekuatan dan tubuhnya telah meningkat entah berapa banyak, dia masih dalam kondisi yang mengerikan. Namun dalam tabrakan semacam ini, tidak ada keraguan bahwa Silverwing tidak mendapatkan banyak keuntungan. Mungkin Silverwing tidak takut dengan kekuatan serangan Wang Chen. Dalam keadaan normal, dalam pandangan Silverwing, cara bertarung yang biadab seperti itu hanyalah keinginan manusia untuk mati. Dia sama sekali tidak takut. Tapi sekarang berbeda. Pasalnya, setiap tumbukan akan diiringi beberapa sambaran petir. Dia tidak takut dengan serangan manusia. Tapi bagaimana dengan kekuatan petirnya? Di bawah tabrakan yang terus menerus dan pemboman kekuatan petir yang terus menerus, Silverwing saat ini berada dalam kondisi yang menyedihkan. Armor skala perak di tubuhnya telah lama kehilangan kilau aslinya. Sedemikian rupa sehingga beberapa timbangan bahkan terpental akibat tabrakan dan pemboman kekuatan petir. Darah menetes kemana-mana. Saat ini, tubuh Silverwing telah lama berlumuran darah. Dia tidak terlihat lebih baik dari Wang Chen. Berengsek! Pergi ke neraka! Rasa sakit yang datang dari sekujur tubuhnya membuat Silverwing gila. Bahkan dengan kekuatannya, dia sebenarnya telah direduksi menjadi seperti itu oleh manusia. Dia sudah kehilangan muka dalam pertempuran ini. Jika dia tidak bisa membunuh manusia ini, bagaimana mungkin dia masih memiliki wajah untuk hidup? Di tengah auman amarahnya, Silverwing berkomunikasi dengan bintang kelahirannya. Dalam sekejap, seberkas cahaya bersinar dari langit berbintang di kejauhan. Energi yang kaya itu mengalir ke tubuh Silverwing. Ledakan! Gelombang udara meledak. Dengan kekuatan bintang yang mengalir ke tubuhnya, setiap sisik Silverwing mulai bergetar pada saat ini. Retak-retak-retak! Tubuhnya menggeliat, dan dalam sekejap, tubuh Silverwing menjadi lebih dari dua kali lipat. Pada saat ini, gelombang kejut bahkan menyebabkan sebagian kekuatan petir tersebar. Ah! 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 Saat tubuhnya melonjak, Silverwing mengeluarkan serangkaian raungan hirup pikup dan kesakitan. Pada saat ini, armor skala perak yang awalnya kusam tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Dan kecemerlangan ini telah berubah menjadi warna merah yang aneh. Pada saat ini, aura sedingin es dan menyesakan meresap antara langit dan bumi. Udara membeku. Pembekuan ruang waktu. Saat ini, Silverwing menampilkan performa paling ganasnya. Dia telah mengeluarkan seluruh kekuatannya, meningkatkan kekuatan bertarungnya ke tingkat yang sangat menakutkan. Itu sangat mengejutkan. 2239 Aura yang sangat kuat. Wajahnya menjadi serius. Pada saat ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hati. Menyeka darah dari sudut mulutnya, pupil Wang Chen menyusut. Melihat Yin Yi, yang tubuhnya mengembang dan memancarkan cahaya merah yang aneh, jantung Wang Chen sepertinya berhenti berdetak. Silverwing menjadi lebih kuat, lebih kuat. Nak! Hati-hati! Orang ini telah mengaktifkan bintang kelahirannya. Saya tidak menyangka dia bisa menggunakan metode ini untuk mengaktifkan kekuatan bintang. Dia telah mencapai batas dan bahkan melampauinya. Kapasitas bertarungnya meningkat pesat. Wang Chen tidak hanya memasang wajah serius, tetapi bahkan Han Tian, yang menonton dari jauh, tidak bisa tidak mengingatkannya. Karena dia telah setuju untuk tidak mengambil tindakan, dia tidak akan mengambil tindakan. Ini juga yang disetujui Han Tian atas permintaan Wang Chen. Wang Chen ingin menangani pertempuran ini sendirian. Namun, Han Tian masih bisa mengingatkannya. Pada saat ini, bahkan Han Tian tidak bisa tidak takut pada Yin Yi. Kekuatan inti bintang natal dan kekuatan asalnya secara paksa dituangkan ke dalam tubuhnya. Saat ini, kekuatan Yin Yi tidak terbayangkan. Dia hampir mencapai alam puncak matahari murni. Namun, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ahli alam matahari murni puncak biasa. Bahkan ahli alam matahari murni puncak pada tahap akhir atau alam matahari murni puncak tidak dapat dibandingkan dengannya. Bahkan ahli alam matahari murni puncak yang mengendalikan kekuatan lima elemen yang kuat tidak dapat bersaing dengannya. Kekuatan semacam ini membuat jantung Han Tian berdetak lebih cepat. Apakah begitu? Mendengar perkataan Han Tian, Jantung Wang Chen berdebar kencang. Dia mengerutkan alisnya. Dari nada suara Han Tian, Wang Chen bisa merasakan banyak hal. Nak, jangan gugup. Tunggu sebentar. Metodenya hanyalah memaksa tubuhnya untuk bergerak. Bahkan tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan asal bintang natalnya. Tunggu selama 15 menit, dan dia akan pingsan. Merasakan ekspresi serius Wang Chen, Han Tian segera menambahkan. Itu benar. Ini adalah batasnya. Namun batas ini hanya bisa dipertahankan paling lama 15 menit. Karena kekuatan asal bintang natal terlalu berlebihan, itu terlalu berlebihan bagi Han Tian, yang juga memiliki bintang natal. Itu bukanlah energi yang bisa mereka tahan pada level mereka. Mungkin ketika mereka naik ke level lain, mereka akan mampu menanggungnya. Sekarang Silverwing dengan paksa meminjam energi ini, beban pada tubuhnya tidak terbayangkan. Jika Wang Chen bisa bertahan selama periode waktu ini, dia pasti bisa meraih kemenangan. Setelah badai, pelangi pasti akan muncul. Namun meski begitu, Han Tian masih mengerutkan alisnya. 15 menit. Bisakah Wang Chen bertahan? Seperempat jam ini mungkin lebih lama dari satu abad. Seperempat jam sudah cukup untuk melakukan banyak hal. 15 menit. Saya mendapatkannya. Namun, Wang Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Han Tian. Mendengar kata-kata Han Tian, Wang Chen melihat harapan. 15 menit. Saya hanya perlu bertahan selama seperempat jam. Mata Wang Chen sekali lagi menyala dengan semangat juang yang kuat. Hahaha. Merasakan perubahan pada Wang Chen, Silverwing mencibir. 15 menit. Itu benar. Jika Anda bisa bertahan selama seperempat jam, Anda mungkin bisa menang. Tapi Anda tidak akan punya kesempatan. Seperempat jam sudah cukup bagiku untuk membunuhmu. Silverwing telah mendengar kata-kata Han Tian dan melihat penampilan Wang Chen. Tapi jadi apa? Situasinya tidak bisa diubah. Dia bisa merasakan energi kuat di tubuhnya. Ini sudah melampaui puncak kekuasaannya. Boom, boom, boom. Sambaran petir mendarat di tubuhnya, tapi dia bahkan tidak merasakan sakit apapun. Tubuhnya tidak hanya setingkat lebih kuat dari sebelumnya. Pengaruh kesengsaraan guntur pada dirinya telah ditekan hingga tingkat rendah. Sekarang, manusia rendahan di depannya ini, metode apalagi yang dia miliki untuk melawannya. Seperempat jam sudah cukup baginya untuk menghancurkan manusia ini puluhan kali. Dengan kekuatan absolut, mengapa dia membutuhkan seperempat jam? Padahal, satu menit sudah lebih dari cukup untuk membunuh manusia di depannya. Hahaha, manusia, pergilah ke neraka. Suara seraknya dipenuhi kegilaan yang tak ada habisnya. Di tengah aumannya, Han Tian, dengan seluruh tubuhnya bersinar dalam lampu merah, sekali lagi berlari menuju Wang Chen. Astaga, astaga. Sosoknya berkedip-kedip, berubah menjadi kabut merah. Kecepatannya sangat cepat hingga tak tertandingi. Dalam sekejap mata, dia seolah menghilang dari dunia ini. Sangat cepat. Melihat adegan ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Tidak baik. Aura di sekelilingnya membuat wajah Wang Chen berubah. Sosoknya bersinar, dan Wang Chen menghindar ke samping. Saat ini, Wang Chen hanya bisa mengandalkan instingnya untuk menghindar. Kecepatan Silverwing melampaui apa yang bisa dilihat Wang Chen. Terlalu lambat. Namun, saat Wang Chen hendak menghindar, dengusan dingin datang. Suara dingin Silverwing terdengar di telinga Wang Chen. Astaga. Ruang berguncang. Di bawah tatapan ketakutan Wang Chen, sayap erak muncul di samping Wang Chen, wajahnya dingin. Bang. Kemudian, Silverwing melontarkan pukulan yang tampaknya sederhana. Namun, di bawah pukulan ini, udara berhembus seperti ombak yang menderu. Bayangan tinju itu melintas dan mengenai tubuh Wang Chen. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Wang Chen tidak punya waktu untuk bereaksi. Engah. Menyemburkan darah, Wang Chen terbang dengan erangan teredam. Retakan. Samar-samar, Wang Chen mendengar suara patah tulang di tubuhnya. Tulang dadanya patah. Armor tanah tebal, yang telah dipadatkan lagi, juga retak. Jika bukan karena armor bumi tebal, Wang Chen akan lebih menderita. Fiuh. Angin bersiul di telinganya. Wang Chen membuka mulutnya, terengah-engah. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Lagi. Sebelum Wang Chen bisa mengatur nafas, suara Silverwing terdengar lagi di telinganya. Dengan cepat, Silverwing muncul di depan Wang Chen. Tidak. Saat pupil Wang Chen menyusut, dia melihat Silverwing menyerang lagi. Pukulan ini masih sekuat sebelumnya. Bang. Wang Chen tidak punya kesempatan untuk mengelak. Di tengah suara gemuruh yang tumpul, pukulan ini mendarat di tubuh Wang Chen bersamaan dengan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Asap tebal mengepul, dan suara gemuruh tak ada habisnya. Di tengah jeritan, darah berceceran. Wang Chen, sekali lagi, diledakan. Retakan. Suara tajam lainnya terdengar. Keluarga Tik Ertzan terguncang. Tubuh Wang Chen terluka parah lagi. Mati. Kemudian, dengan suara gemuruh, sosok Silverwing melintas lagi. Ledakan. 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 Serangkaian suara gemuruh yang teredam terdengar satu demi satu. Dalam kehampaan, tubuh Wang Chen terdistorsi dan terlempar ke segala arah. Setiap kali raungan terdengar, sosok Wang Chen terdistorsi dan terlempar. Silverwing tidak memberi Wang Chen kesempatan untuk bernapas. Saat ini, Wang Chen adalah karung tinju di tangan Silverwing. Pada saat ini, Silverwing tidak dapat dihentikan. Darah berceceran di mana-mana. Setelah pukulan berat yang tak terhitung jumlahnya, baju besi di tubuh Wang Chen dipenuhi retakan. Tubuhnya hampir mati rasa. Istirahatlah untukku. Melihat manusia di depannya masih kesulitan bernapas, mata Silverwing berkilat dingin. Saya tidak ingin membuang waktu lagi. Semut yang luar biasa, dia hanya ingin menghancurkannya secepat mungkin. Sebab, di langit sambaran petir masih terus berlangsung. Pada saat ini, kekuatan sambaran petir terus-menerus mendarat di tubuh Silverwing. Bahkan pada saat ini, dia tidak ingin menahan kekuatan sambaran petir itu lagi. Hanya dengan membunuh manusia di depannya maka kekuatan sambaran petir akan hilang. Suara mendesing. Tinjunya bersiul. Pada saat ini, angin tinju yang menakutkan mengoyak langit dan bumi. Sebuah lubang hitam besar muncul. Pukulan ini seperti seekor harimau hitam ganas yang menerkam Wang Chen. Bang! Di tengah suara tabrakan yang tumpul, ruang dan waktu bergetar hebat. Harimau itu telah sepenuhnya menelan Wang Chen. Retak-retak-retak. Produk. Serangkaian suara retakan akhirnya meledak. Cahaya kuning tua tak berujung terpancar ke segala arah. Armor tanah tebal telah rusak. Akhirnya, di bawah serangan mengerikan Silver Wing, semua pertahanan Wang Chen runtuh. PT UI. Memuntahkan setegup darah, dalam sekejap, pandangan Wang Chen menjadi hitam, dan dia hampir pingsan. Nyeri. Rasa sakit yang tak ada habisnya hampir mengikis saraf Wang Chen. Setelah armor tanah tebal dipatahkan, kekuatan mengerikan yang menyertainya langsung meledak ke tubuh Wang Chen. Kekuatan ini hampir menghancurkan seluruh organ dalam Wang Chen. Entah berapa banyak potongan organ dalam yang terkandung dalam setegup darah yang dimuntahkannya. Boom. Dia terlempar ribuan meter jauhnya. Akhirnya, dia menabrak puncak gunung kecil. Saat itulah Wang Chen menstabilkan tubuhnya. Wuss. Terengah-engah, menatap Silver Wing, yang kali ini tidak mengejarnya dan hanya mencibir padanya. Wang Chen sangat malu. Huff. Semut. Pada akhirnya, hanyalah semut. Kemampuan lain apa yang Anda miliki? Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kali ini, kamu harus mati. Pada saat ini, Silver Wing tidak terburu-buru membunuh Wang Chen, mendengus dingin. Dia menyipitkan mata, cahaya dingin bersinar di matanya. Saat ini, seluruh dunia berada di bawah kendalinya. Di bawah kilatan petir, sayap perak seperti dewa iblis, berdiri di sana, tak tergoyahkan. Pertempuran belum berakhir. Namun, yang mengejutkan Silver Wing, Wang Chen berhasil berdiri dengan gemetar saat ini. Dia memuntahkan setegup darah, mendengus dingin. Kekuatan bintang yang tak ada habisnya tersedot ke dalam tubuh Wang Chen. Saat ini, Wang Chen sedang memperbaiki tubuhnya dengan cepat. Dia tidak gagal, dan dia tidak mau mengaku kalah. Sebab, ini bukanlah akhir. Apakah menurutmu Hantian akan membantumu? Melihat penampilan Wang Chen, Hantian mencibir setelah beberapa saat kebingungan. Apakah manusia rendahan ini mengira Hantian akan menyelamatkannya? Karena, selain Hantian, tampaknya orang rendahan ini akan diinjak-injak sampai mati. Tapi Hantian, Silver Wing mencibir dengan jijik, melihat kekejauhan. Hantian tidak akan membantunya. Dia mempercayainya. Bahkan jika Hantian mengambil tindakan, lalu bagaimana? Dia yakin bahwa di bawah perlindungan Hantian, dia bisa membunuh manusia rendahan ini. Kecuali, Hantian harus menyerahkan segalanya untuk memicu bintang asal kehidupannya. Namun, jika dia melakukan itu, Hantian tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Silver Mountain akan membunuhnya. Karena dia mengetahui semua ini, Silver Wing sangat percaya diri. Hantian, tidak, aku bisa menanganimu sendiri. Mendengar Silver Wing, Wang Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, mendengus dingin. Dia mengeluarkan ramuan suci berumur 10 ribu tahun dari tempat penyimpanannya, melemparkannya ke dalam mulutnya, dan mengunyahnya. Itu sia-sia. Namun dalam menghadapi kehidupan, sampah apapun tidak lagi menjadi sampah. 2.240. Perlahan menegakkan punggungnya, mata Wang Chen bersinar dengan sedikit kegilaan. Dia akan melawan. Oh. Merasakan perubahan aura Wang Chen, Silver Wing dengan santai menepis kekuatan petir kesengsaraan yang jatuh ke arahnya. Dia menyipitkan matanya dan mengungkapkan ekspresi penasaran. Melawan. Apakah orang ini akan melawan serangan balik seekor semut? Hahaha. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Satu menit. Aku akan menghancurkanmu dalam satu menit. Sayap erak mencibir. Nada suaranya sangat arogan. Apakah cacing rendahan ini masih punya peluang untuk membalikkan keadaan? Sayap erak tidak mempercayainya. Mungkinkah orang ini menjadi bodoh? Atau apakah dia masih berharap pada kekuatan petir kesengsaraan? Perlu dicatat bahwa kekuatan petir kesengsaraan sudah mendekati akhir. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Wajah Silver Wing penuh dengan penghinaan. Bagaimana seekor semut bisa menyebabkan badai sebesar itu? Buang-buang makanan saja. Sepertinya kamu punya banyak barang. Karena itu masalahnya, hentikan omong kosong itu. Ayo, aku akan memberimu kesempatan. Silver Wing menyipitkan matanya dan berteriak pada Wang Chen. Silver Wing telah melihat bagaimana Wang Chen mengunyah Ramuan Sage berusia 10.000 tahun dalam satu tegukan. Itu adalah pemborosan. Manusia ini sepertinya memiliki banyak hal baik dalam dirinya. Namun segera, semuanya akan diambil alih olehnya. Ramuan Sage berumur 10.000 tahun. Berapa banyak bantuan yang bisa diberikan padanya? Apakah dia mengira itu adalah pil ajaib? Kalau begitu, ayo. Pupil mata Wang Chen mengerut ketika dia mendengar kata-kata Silver Wing. Saat Ramuan Sage memasuki perutnya, tubuh Wang Chen tampak bersinar dengan energi yang tak ada habisnya. Dengan bantuan kekuatan bintang dan Ramuan Sage, luka di tubuhnya pulih dengan cepat. Kekuatan petir tidak hanya tidak menyebabkan banyak rusakan pada Wang Chen, tetapi juga digunakan oleh Wang Chen dengan bantuan jiwa baru lahir reinkarnasi dan kekuatan kekacauan. Saat ini, tubuh Wang Chen masih penuh energi. Ayo. Dengan membalikkan tangannya, sebatang pohon sederhana dan tanpa hiasan muncul di tangan Wang Chen. Pohon kehidupan. Benar, Wang Chen akhirnya mencabut pohon kehidupan. Haha, sudah dimulai. Melihat Wang Chen dari kejauhan, hantian tersenyum. Kekhawatiran di wajahnya sedikit berkurang. Seperempat jam, setengahnya sudah berlalu. Silver Wing, sepertinya kamu tidak merasakan bahayanya. Menyipitkan mata, hantian mencibir. Sebelumnya, kegilaan Silver Wing telah membuat hantian berkeringat dingin. Dia benar-benar khawatir Wang Chen tidak akan mampu bertahan dalam badai dan kejatuhan yang begitu dahsyat. Jika itu benar-benar terjadi, dia tidak punya pilihan selain bertindak. Bahkan jika dia harus mempertaruhkan segalanya, bahkan jika dia harus menyinggung klan Silver Moon, lalu kenapa? Dia harus bertindak. Wang Chen adalah saudaranya. Dia tidak akan membiarkan Wang Chen mati sia-sia. Pada saat itu, ketika armor tanah tebal Wang Chen rusak, hantian hampir bergerak. Dia bisa melihat bahwa Wang Chen tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tapi apa hasilnya? Silver Wing cukup sombong untuk memberi kesempatan pada Wang Chen. Itu hanya mencari kematian. Wang Chen masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Itulah tadinya tanah tebal melahirkan kayu. Jika energi ini berada di bawah pemboman sembarangan Silver Wing, mungkin Wang Chen bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Tapi sekarang, Silver Wing telah mengambil inisiatif untuk memberi Wang Chen kesempatan. Hantian mencibir dalam hati. Matanya dipenuhi dengan antisipasi yang tak ada habisnya. Bagaimana Wang Chen melakukan serangan balik Silver Wing? Bagaimana dia bisa mengejutkan Silver Wing? Jika tanah tebal melahirkan kayu sangat kuat, ditambah hukuman kilat dan tubuh tangguh Wang Chen, mungkin Wang Chen akan memiliki kesempatan untuk bertahan. Hanya tersisa seperempat jam. Jika Wang Chen bertahan, dia akan benar-benar melihat pelangi. Itu adalah Silver Wing tercengang saat melihat Wang Chen mengeluarkan sepotong kayu. Haha, sepertinya kamu sudah gila dalam hal itu. Dari sudut pandang Silver Wing, apa yang ingin dilakukan Wang Chen dengan mengambil sepotong kayu? Apakah dia berpikir bahwa sepotong kayu dapat membantunya membalikkan keadaan? Itu terlalu bodoh. Mungkin dia telah dipukuli secara konyol oleh Silver Wing. Oleh karena itu, Silver Wing tidak ingin memberikan terlalu banyak waktu kepada manusia rendahan ini. Dia ingin memenggal kepala manusia bodoh ini. Sekering. Namun, saat Silver Wing hendak memberikan pukulan terakhir, dengusan dingin terdengar. Saat Silver Wing menyapu ke arah Wang Chen, aura Wang Chen meroket seiring dengan dengusan dingin. Boom, boom, boom. Energi itu bergetar hebat. Gelombang energi membubung ke langit, hampir menyebabkan awan petir menyebar. Lampu hijau dan kuning terjalin dan bersinar. Aura kehidupan yang kuat meledak. Pegunungan hijau dan air jernih. Pada saat ini, cahaya-cahaya itu seakan menyatu membentuk dunia yang hidup. Ini. Kemunculan gelombang energi yang tiba-tiba ini membuat tubuh Silver Wing membeku, dan matanya melebar. Membunuh. Sementara Silver Wing tercengang, Wang Chen berteriak. Energi yang dipancarkan kayu kehidupan mengguncang semangat Wang Chen. Itu jauh melampaui ekspektasi Wang Chen. Sebelumnya, tubuh Wang Chen telah pulih dengan cepat dengan bantuan kekuatan bintang, kekuatan petir, dan obat suci berusia 10 ribu tahun. Namun, hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk pulih sepenuhnya dalam sekejap mata. Namun, di bawah energi kayu kehidupan, Wang Chen benar-benar merasakan manfaat yang tidak terduga. Kayu kehidupan, selain energi kayu kehidupan yang tak terbatas, sebenarnya mengandung kekuatan hidup yang seolah-olah menyuntikkan stimulan ke dalam tubuh Wang Chen. Dalam sekejap, tubuhnya menjadi ringan dan anggun. Seolah-olah semua lukanya akan hilang. Ini adalah manfaat yang belum pernah dirasakan Wang Chen sebelumnya. Mungkin hanya dalam situasi di mana dia terluka parah dia dapat benar-benar merasakan manfaat dari benda ini. Semangatnya sangat terguncang. Bumi yang tebal memberikan kekuatan kehidupan yang kental. Pada saat ini, kekuatan Wang Chen naik ke puncak. Melampaui puncak. Membunuh. Pada saat ini, Wang Chen mulai bergerak. Produk. Universe Koldron muncul di tangannya. Wang Chen secara langsung menunjukkan kekuatan tempur terkuatnya. Delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, bakat garis keturunannya diaktifkan, kekuatan garis keturunannya dilepaskan, dan tanah tebal memberi kekuatan kehidupan menyatu. Api berkobar di tubuh Wang Chen, dan mata Rosefin semekar dengan cahaya yang menakutkan. Dalam cahaya kuning dan hijau yang tak terbatas, armor perang bumi tebal terbentuk kembali. Dibandingkan sebelumnya, itu bahkan lebih kuat. Siu-siu. Sosoknya bersinar, dan Wang Chen menghilang dari tempatnya berdiri. Produk. Ruang berfluktuasi, dan saat berikutnya, Wang Chen muncul di depan Silver Wing. Bagaimana ini mungkin? Silver Wing, yang masih sok, tiba-tiba melihat Wang Chen muncul, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Orang ini, dia baru saja terluka parah, dan dalam sekejap, dia benar-benar pulih ke puncaknya lagi. Energinya, kenapa saat ini begitu aneh? Mengapa auranya begitu kuat? Kecepatannya. Pada saat ini, kecepatan Wang Chen bahkan melebihi imajinasi Silver Wing. Di bawah kekuatan kehidupan yang tebal, kecepatan Wang Chen telah meroket beberapa kali lipat dibandingkan biasanya. Terlebih lagi, pada saat itu, Wang Chen tidak ragu-ragu untuk keluar dari tarian Iblis Surgawi. Semua 36 langkah tarian Iblis Surgawi dihilangkan dalam sekejap, dan kekuatan Wang Chen telah meningkat beberapa tingkat. Pada saat ini, aura Wang Chen bahkan membuat hati Silver Wing gemetar ketakutan tanpa sadar. Universe Coldron, tekan dunia. Raungan marah datang. Sementara Silver Wing terkejut, Universe Coldron milik Wang Chen telah runtuh. Energi mengalir deras ke dalamnya. Dari segala arah, kekuatan tanah tebal mengalir ke dalam kuali alam semesta, dan bahkan ada lebih banyak lagi kekuatan kehidupan. Dengan bantuan kayu kehidupan, pegunungan bulan perak ini menjadi sumber energi Wang Chen. Energi di sini jauh lebih padat daripada di sumber asal bumi tebal. Di bawah pemasukan berbagai kekuatan, kuali semesta bergetar hebat. Lampu merah melonjak ke langit, langsung menembus cakrawala dan menuju alam semesta tanpa batas. Sungai kekacauan yang panjang, seperti bimas sakti dari sembilan surga, mengalir deras. Dalam sekejap mata, sungai panjang kekacauan berubah menjadi naga dewa, menelan menuju Silver Wing. Kecepatannya terlalu cepat, dan jaraknya terlalu dekat. Dalam sekejap mata, naga panjang itu adalah yang pertama tiba di depan Silver Wing. Enyah. Melihat pemandangan ini, Silver Wing, yang menjadi pucat karena ketakutan, buru-buru meraung. Sosoknya berbalik, dan tiba-tiba meninju ke arah sungai panjang kekacauan. Ini juga merupakan pilihan, dia tidak punya pilihan lain. Padahal ia merasakan kengerian sungai panjang saat ini, meski ia merasakan teror kuali semesta. Namun, saat ini, Silver Wing tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Di saat kecerobohan, Wang Chen memaksanya untuk berdiri di depannya. Kecepatan mengerikan Wang Chen membuat Silver Wing sulit mundur. Ledakan. Saat pukulan ini meledak, cahaya meledak. Suara ledakannya memekatkan telinga. Astaga! Pada saat ini, sungai panjang kekacauan, yang tadinya tampak sangat tenang, tiba-tiba menjadi ganas. Auranya berubah. Vitalitas dan keberuntungan dari tanah tebal melahirkan kayu menghilang. Yang menggantikannya sangatlah dahsyat dan megah. Gemuruh. Seolah-olah guntur misterius telah meledak. Di saat berikutnya, suara gemuruh tak berujung menyebar ke segala arah. Gelombang suara, yang sepertinya memiliki substansi, menyapu ke segala arah. Ah! Istirahat! Silver Wing meraung dengan ganas di tengah sapuan angin dan ombak. Matanya merah, dan wajahnya garang. Kekuatan mengerikan itu membuat tubuhnya terasa seperti akan terkoyak. Tanpa diduga, ia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Kecepatan yang cepat dan ganas, aura yang cepat dan ganas, energi yang tak terbatas. Ini, apa yang sedang terjadi? Apa yang dilakukan manusia rendahan di depannya ini? Kenapa dia bereaksi seperti itu dalam sekejap? Semua ini membuat Silver Wing sangat ketakutan saat ini. Pada saat ini, perasaan tidak enak muncul di hati Silver Wing. Saat itu juga, Silver Wing merasakan krisis. Dia merasa takut. Saat ini, Silver Wing bahkan mulai menyesalinya. Mengapa dia memberi kesempatan pada semut rendahan ini untuk bernapas? Jika dia tidak memberi kesempatan pada cacing rendahan ini sekarang, cacing ini pasti sudah musnah sekarang, bukan? Ternyata semut juga bisa menimbulkan badai sebesar itu. Di saat yang sama, sedikit penyesalan muncul di mata Silver Wing. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah kebencian dan kegilaan yang tak ada habisnya. Sekalipun semut bisa menyebabkan badai, lalu kenapa? Dia akan tetap dibunuh. Orang seringkali seperti ini, selalu tidak mau menghadapi kesalahannya sendiri. Terima kasih.